Perkenalkan sama saya Indah Jani, Wakil Direktur Talenta IIS, kembali mempersembahkan webinar untuk kemajuan kita bersama. Kali ini topiknya keren banget tentang Klaudera Machine Learning dan LM for Enterprise. Ini lagi hit dan lagi lumayan semarak ya, tanpa banyak berkata basa-basi lagi ya, saya akan memberikan ini kepada Pak Hendi sebagai opening speech, kemudian Pak Andi juga, kemudian langsung ke narasumbernya Pak Fajar. Silahkan Pak Hendi. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih juga Pak Andi Sama, Pak Fajar Muharandi, Selamat pagi semuanya. Kita mulai webinar kita ini. Saya akan bagi beberapa isu terkait dengan kebetulan saya jadi Ketua Komite Kuat Helik Talent Development. Jadi konsepnya bagaimana mengembangkan talenta dalam sebuah ekosistem. Ekosistemnya kita bangun dari Kuat Helik. Saya mohon izin saya screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, makasih. Oke, saya akan bawa tentang pengembangan talenta kecerdasan artifisial di IAIS. Ini topiknya. Kebetulan saya juga akan cerita tentang strategi nasional AI yang pernah kita buat sebelumnya tahun 2020. Kebetulan saya jadi ketua, sorry, penulis dan anggota dari POKJA Pengembangan Talenta. Oke, ini latar belakang saya. Saya satu teknik elektro, ITB. S2 juga teknik biomedika di ITB juga. Saya S3 di teknik industri ITB juga. Lalu S3 lagi saya di Universitas Teknologi Malaysia. Oke, bidang kerja saya di elektronika. Membuat instrumentasi pengukuran dan jaringan. Membuat aplikasi mendukung hardware software. Saya pernah buat untuk pabrik tenun, untuk pabrik pengukuran kertas. Lalu saya, bidang berikutnya adalah elektronika kesehatan. Saya pernah membuat prototip mesin cuci darah. Waktu itu tahun 2000. Lalu saya pernah melakukan penelitian neuroscience untuk membantu interaksi dengan Down Syndrome. Itu di Johor, UTM. Waktu itu 2017. Saya juga sekarang aktif di kesehatan masyarakat. Saya membuat aplikasi PHR, namanya Personal Head Record, untuk prediksi kesehatan di Puskas Jelenduk. Lalu aplikasi pemantau COVID. Waktu itu kerjasama tiga universitas, ITB, UI, dan IPB. Namanya kitaaman.com, tahun 2021. Lalu saya juga ikut bantu pengembangan organisasi. Terutama di pengembangan talenta TNI AL. Dengan talenta AI-nya di tahun 2022. Oke, secara matematik saya juga pengajar tidak tetap di UI. Kebetulan juga sama di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saat ini afiliasinya ada di sana. Jadi saya orang elektro, tapi masuk di kesehatan masyarakat. Utamanya di biostatistik, yaitu bicara soal penggunaan data di bidang kesehatan. Oke, nah ini yang akan saya bahas. Yang pertama tentang serana CI. Lalu saya akan bicara tentang orientasi pengembangan talenta kode helix sama kegiatannya kira-kira apa. Ini untuk gambaran saja apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, kebetulan di IIS ada juga direktorat talentanya yang bekerjasama. Ada juga direktorat kolaborasi industri. Ada infrastruktur. Ada etika dan regulasi. Dan ada juga terakhir itu bicara soal pengembangan industri. Jadi ada lima direktorat yang ada. Lalu kebetulan kode helix talent development ini adalah mensinergikan ke lima direktorat yang sudah ada. Saya akan cerita tentang strategi nasional dulu. Lalu saya ceritakan dua orientasi kegiatan. Lalu beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yaitu pembuatan konsorsium, link and match, dan penelitian bersama, proyek bersama. Oke, ini untuk catat. Ini saya masuk ke strategi nasional AI yang sudah pernah kita kerjakan. Waktu itu tahun 2020. Yang targetnya adalah 2045. Nah, ini framework-nya. Dibagi atas empat infrastrukturnya. Pilarnya yaitu ada etik, ada talent development, ada infrastruktur, dan ada riset dan industrial innovation. Jadi, dia ada etik kebagian dasar, ada infrastruktur dan talent. Talentannya di dua pilar ini. Lalu mendukung riset dan inovasi yang akan mengarahkan ke empat area fokus. Empat area fokusnya ini healthcare, birokratif. Empat area fokus itu ini. Etik, talent ini merupakan empat area fokus. Dia akan mendukung lima target. Yaitu healthcare, birokratif reform, research and education, resilience, sama mobile and smart city. Nah, ini kerangka dasarnya menuju Indonesia emas, yaitu visi Indonesia 2045. Oke, ini sebagai kerangka dasar. Saya akan bicara di talent development. Oke, ini untuk kerangka talent development-nya. Nah, di dalam pengembangan strategi nasional itu, kita bagi dulu jenis talenta yang akan kita kembangkan. Kita akan mengambil tiga jenis kerangka utamanya, yaitu ada pekerja, peneliti, sama wirausaha. Lalu jenis pekerja talenta, pekerja KA. KA itu pekerjaan artificial, supaya kita sama. KA itu pekerjaan artificial. Dibagi atas tiga jenis pekerjaan, yaitu tingkat dasar, yaitu operator. Biasanya diambil dari lulusan SMA, lulusan SD, SMP, SMA, atau SMK. Lalu ada tingkat menengah, teknisi atau analis, itu diambil dari pendidikan tinggi. Sementara tingkat lanjut, itu bisa menjadi ahli, diambil dari S1, S2, S3. Memang ada irisan di sini nanti, bisa SMK dengan S1, itu bisa juga dikombinasikan. Tapi konsepnya adalah mereka yang belum masuk ke kuliahan, itu akan ada di tingkat dasar. Mereka yang ada di kuliahan S1 minimum, itu akan ada di tingkat menengah. Sementara di tingkat lanjut, itu biasanya sudah sampai S3. Supporting pendidikannya, itu kalau dari pendidikan formal seperti ini, dan itu bisa di-leverage melalui lembaga pelatihan. Jadi akan ada lembaga pelatihan yang akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mendukung kompetensinya, sehingga mereka bisa ada di tiga pekerjaan ini. Meskipun mereka masih lulusan SMP atau SMA, misalnya mereka bisa melalui lembaga pelatihan, bisa ada di tingkat menengah, atau bisa jadi di tingkat lanjut berdasarkan pengalaman kerja. Oke, nah ini untuk bicara soal apa yang dibutuhkan. Kita sadari bahwa kebutuhan industri itu sangat tinggi terkait dengan talentanya. Sementara untuk pendidikan formal tidak mampu 100% untuk memberikan dasar kompetensi, sehingga bisa langsung bekerja di perusahaan. Sehingga lembaga pelatihan sangat diperlukan, terutama untuk membangun sertifikasi kompetensinya, agar bisa masuk ke dunia industri untuk bersaing, ataupun bisa bekerja di perusahaan atau industri. Oke, ini kita bisa lihat, di sini link and match yang kita bangun, ada beberapa gap yang di sini kita divisiin, ada gap kecil, sedang, atau besar. Kalau dia sedang dan besar, dia akan masuk ke lembaga pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya dia. Sementara kalau mereka mau melalui pendidikan tinggi juga bisa. Nah, karena waktu yang digunakan untuk pendidikan tinggi cukup panjang, kadakalanya untuk S1 hanya butuh 4 tahun, sementara kebutuhan industri lebih cepat pertumbuhannya, sehingga penggunaan link and match ini sangat perlu. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya, kita bisa lihat bahwa kompetensi talentanya kita bisa lihat, menurut keputusan Mendikbud tahun nomor 45 U 2022, itu dibagi atas tiga bagian, kompetensi dasar, kompetensi utama, sama pendukung. Nah, ini untuk klasifikasi yang coba kita definisikan waktu itu, kita bisa melihat bahwa kalau kompetensi dasar, diharapkan bahwa program main language itu posisinya lebih tinggi, sehingga kalau dia punya kompetensi di sini, kebanyakan yang mereka akan bisa jadi pendidik atau pekerja. Nah, sementara kompetensi utama, itu akan dimiliki oleh semua pengusaha, itu rata-rata harus miliki. Jadi, enggak dibalik. Pengusaha itu bukan minim pengetahuan, tapi justru dia maksimum pengetahuannya. Nah, itu yang perlu. Karena dia akan mengkombinasikan antara peneliti sama pekerja, sehingga dia tahu bagaimana mengorientasikan mereka dan melakukan kerjasama di antara mereka. Lalu, ini ada kompetensi pendukung yang kita masukkan nasionalisme. Ini catatan kita untuk bicara soal brand drain. Diharapkan pengembangan tarian yang ada di sini tidak terjadi brand drain, malah bisa berkembang di Indonesia-nya. Oke, dalam pertumbuhan itu, kita akan membagi juga jenis produk yang akan dihasilkan, yaitu menghasilkan platform KA. Nah, platform itu lebih ke membuat program baru, misalnya, seperti kalau kita punya Python atau apa. Nah, itu buat Python baru, misalnya. Nah, ini platform KA. Kalau membuat aplikasi KA, itu menggunakan platform yang sudah ada, seperti Python, kita kembangkan, menggunakan Python untuk machine learning. Itu yang ada. Jadi, ada dua jenis yang bisa dikembangkan. Kalau biasanya tenaga peneliti kita lebih banyak, maka platform kemungkinan buatnya lebih tinggi. Nah, tapi sayangnya kita lebih banyak ada di pekerja. Penelitinya sendiri tidak berkembang di arah industri, sehingga mereka tidak membuat platform. Nah, ini catatan kita yang masih kita miliki. Ditambah talent pool yang kita punya di Indonesia belum lengkap, sehingga kita masih belum tahu berapa kuat sih talenta kita untuk melakukan ini, menghasilkan produk, platform, ataupun aplikasi. Oke, berikutnya ada industri KA, yaitu industri yang akan berkembang berdasarkan produk yang dihasilkan. Jadi, ada tiga jenis. Ada pengembang KA-nya, ada pengembang solusi berbasis KA, ada pengembang teknologinya. Nah, pengembang teknologi inilah yang menghasilkan platform KA nantinya. Nah, kita harapkan siklus ini bisa berkembang. Namun, siklus itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan ekosistem. Ini saran waktu itu pembuatan ekosistemnya. Jadi, kita akan ada namanya entitas nasional, skala multinasional. Nah, ini bisa dikerjakan di dalam IIS sebenarnya. Nah, IIS. Pertemuan Quad Helic di dalam IIS, lalu IIS ini akan membuat kolaborasinya. Itu dengan universitas, industri, ataupun government. Nah, ini ekosistem yang kita harapkan, sehingga terjadi siklus, bisa mendukung industri, bisa mendukung startup, bisa mendukung tenaga kerja, bisa mendukung endowment juga. Endowment itu untuk keguruan-peguruan tinggi, sehingga riset itu bisa dilakukan di peguruan tinggi, bukan hanya di industri. Meskipun sekarang kita lihat industri, rata-rata mereka S1, jarang S3, karena mereka pikir itu tidak perlu. Tapi kenyataannya itu perlu, karena bicara strategi perusahaan, tidak hanya berpikir tentang bagaimana perusahaan dijalankan, tapi juga punya pengetahuan yang cukup. Harusnya mereka ahli di situ, agar bisa merencanakan strategi perusahaannya. Nah, ini catatan yang ada di setelan ACI. Oke, sekarang coba kita jabarkan dari apa yang ada tadi ke dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, kebetulan saya sudah buat beberapa. Nah, ini orientasi pengembangan talenta kuat heliknya, menggerakkan aktivitas lanser ilmu, jadi diharapkan kita bisa meningkatkan pengetahuan di antara anggotanya, lalu metakan potensi individu, di selain bidang teknik, bisa hukum, sosial, dan terkait dengan teknologi. Jadi, kita coba lihat mana yang tertarik, karena AI ini bukan hanya berdiri sendiri ya, dia bisa terintegrasi di semua bidang. Lalu, dia bisa membangun ekosistem belajar dan inovasi. Ini bagian yang pentingnya, outputnya adalah ekosistem belajar dan ekosistem inovasi. Nah, ini target kita. Kalau memang bisa, kita akan menghasilkan algoritma AI, mengarah berpermintaan model baru, menghasilkan aplikasi teknologi AI, dan menghasilkan pengusaha berbasis AI. Nah, ini kolaborasi yang kita harapkan bisa menghasilkan startup. Oke, ini untuk pengumpulan orientasi pengembangan talenta berikutnya, itu mengumpulkan anggota yang bersedia bersama IIS untuk kembangkan KA, lalu membangun kepercayaan mulai sejak dini, sejak awal berkabung dengan IIS. Targetnya adalah, kalau kita membangun bisnis, atau usaha, atau entrepreneurship, itu tidak bisa hanya sekedar punya duit, lalu kolaborasi, lalu kita bisa menghasilkan ekosistem yang nggak bisa. Untuk menghasilkan startup, itu harus punya ekosistem yang saling bersinambungan. Mereka sudah harus kenal, sudah punya chemistry sebelum memulai bisnis. Nah, itu kita harus mulai dari awal. Ekosistem bisnis kita nggak siap, itu karena kita tidak biasa untuk berkolaborasi. Kita terlalu terbiasa dengan kompetisi, karena di sejak awal pendidikan kita, kita selalu diajarkan untuk berkompetisi. Ini yang kurang baik ya. Di sisi lain, memang ada bagusnya, tapi pada saat mereka sudah menyelesaikan pendidikan, kompetisi tidak menjadi salah satu nilai ukur utama, justru kolaborasinya yang sangat dibutuhkan. Itu yang membuat hal ini perlu kita lakukan bersama. Sehingga kita berharap bahwa ekosistem belajar inovasi bisa dimulai di dalam IIS. Oke, targetnya itu menyiapkan talenta beli ke hard skill dan soft skill. Lalu kita ada mengarahkan ke laboratorium AI. Kita harapkan nanti bekerjasama dengan industri yang sudah ada bersama dengan kita. Lalu mengarahkan bentukkan startup. Lalu membangun sistem berdasarkan level kompetensi. Masihkan skema kompetensi IIS. Jadi kita bisa membuat skema kompetensi kita, sehingga IIS pun punya lembaga sertifikasinya nanti. Oke, lalu skema kompetensi yang dibangun untuk menjadi rujukan nasional. Nah, ini yang kita harapkan bersama bahwa IIS itu menjadi salah satu tulang punggung untuk bisa soal pengembangan talenta di Indonesia. Oke, ini kegiatan pengembangan talenta kuat helik ya. Kita bisa lakukan meetup, seminar, training, workshop. Ini jenis kegiatan untuk transfer ilmu yang kita harapkan bisa meningkatkan skill sama kompetensi anggota. Lalu terakhirnya adalah membangun kerjasama kegiatan sesuai dengan sepakatan. Jadi kita harapkan ini ada projek yang muncul dari sini berdasarkan pelatihan atau seminar atau workshop yang kita buat, sehingga muncul kolaborasi dengan industri yang menghasilkan produk. Nah, ini kita harapkan. Kita tidak perlu berpikir produknya harus canggih dulu, tapi yang penting siklusnya mengalir. Dari sini kita bisa literasi sehingga bisa meningkatkan produk-produk yang diharapkan. Dan ini juga bisa mendukung ke arah pertumbuhan startup tadi. Karena nanti industri akan bekerjasama sama mereka yang mengembangkan produk ini dan itu bisa menjadi satu entiti bisnis sendiri nanti untuk dalam perkembangannya. Nah, ini juga berikutnya kita melakukan pendataan atau profiling anggota. Diharapkan kita juga paham mana yang bisa support ke arah bidang-bidang tertentu. Bisa saja mereka mengembangkan AI untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, dan segala macam. Kita perlu melihat mereka ada di area mana domain expertnya. Sehingga kita bisa spesifik ya. Ini kita rencanakan menggunakan AI nanti, membuat profilingnya, lalu mengarahkan seminar atau training atau workshop mana yang mereka akan bisa ikuti sesuai dengan apa yang mereka minati. Minat itu ada dua kategorinya. Ada dia tahu apa yang dia mau capai. Ada juga orang yang belum tahu apa yang mau dia capai. Dia hanya menjalankan kegiatannya. Seperti kita sekolah dari SD sampai SMA. Kita hanya tahu bahwa kita akan keguruan tinggi, tapi kita tidak pernah berpikir bisa nggak SMA langsung membuat startup. Nah, cabang-cabang seperti itu yang kita berikan awareness, lalu kita uji apakah mereka mampu untuk membuat cabang. Kalau mampu, kita akan beri supporting. Kira-kira gitu. Lalu berikutnya, memberikan kontribusi beribang pada pola event. Jadi, kita harapkan dari kegiatan ini, itu bisa menghasilkan pemasukan dari individunya, sehingga mereka sudah mulai merasakan bahwa pengetahuan itu bisa mendukung pendapatan mereka, mulai dari level kecil. Nanti kita harapkan kita juga bisa berbagi honor terhadap event-event ini, baik dari panitia, peserta, ataupun bisa menjadi narasumber juga nantinya. Nah, ini kegiatan pengembangan talentanya. Kita akan berjalanan membangun industri kolaborasi, government kolaborasi, sama community kolaborasi. Nah, kita sudah lakukan universitas kolaborasi untuk saat ini. Untuk tiga kelompok ini sedang kita kerjakan. Ini ada untuk Ministry of Defense, untuk KADIN, ini akan sedang kita rencanakan. Untuk kolaborasi ada IBM, Huawei ini masih dalam progres, mudah-mudahan kita bisa shift out ini, kalau enggak kita akan mengarahkan ke tahun depan. Dan kolaborasi juga ada dengan kaitan community, dengan art studio community, dan sejenisnya. Nah, ini EIS, jadi EIS diharapkan kita bisa menggunakan semangat untuk pengembangan talenta tadi, untuk bisa mengembangkan potensi atau talent pool juga di Indonesia. Proses pendidikan dan link and match menjadi salah satu mandatory yang kita kerjakan di EIS. Lalu pendidikan formal, meskipun di EIS jumlah S3-nya cukup banyak, ada sekitar 17 persen. Menurut saya ini cukup baik juga untuk kita menjadi salah satu komunitas center of excellence, sehingga kita bisa memberikan pelatihan yang lebih baik dan lebih works untuk dunia kerja nanti. Sehingga kita harapkan EIS saat ini mencoba melakukan terobosan dan integrasi industri, akademisi, dan pemerintah di dalamnya, sehingga terjadi networking dan komunikasi intensif melalui EIS. Oke, itu tentang EIS-nya. Lalu saya sedikit ceritakan apa yang sudah kita lakukan, ruang kerja-kerjasama quadhelic-nya. Oke, ini model ekosistem talentanya yang sedang kita kembangkan. Jadi ada SMA atau SMK bisa masuk, atau masyarakat build. Ini akan menghasilkan talenta binaan. Lalu dia, ya, pada dasarnya talenta binaan ini bisa masuk ke universitas atau LSB. Ya, terserah memang apakah dia vokasi atau tidak ya. Nanti secara umum mereka akan ke sini. Namun kita bisa arahkan mereka ke tiga ini. Kita bisa melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Oke, untuk itu kita perlu melakukan data collecting. Ini yang kita kerjakan juga. Juga juga lalu melakukan identifikasi. Itu untuk bisa menentukan talentanya, marketnya seperti apa, industri-nya seperti apa. Jadi data collecting bukan soal orang, tapi juga soal data-data yang akan kita arahkan ke kebutuhan AI secara umum. Seperti apa. Ya, ini konsepnya. Ada industri-universitas, industri, komunitas, sama pemerintah. Bagaimana mereka saling berinteraksi. Lalu dari pembinaan ini akan menghasilkan produk creation sama market creation. Dan itu membutuhkan riset. Nah, risetnya itu yang akan dibangun akan mendukung dua hal ini. Dan dari sini juga bisa menghasilkan patent atau haki. Dan kolaborasi produk dan market ini akan menghasilkan startup. Nah, ini yang akan interaksi. Syarat ini akan bisa mendukung ekonomi dan endowment. Yang pada akhirnya bisa mendukung universitas, pemerintah, sehingga siklus ini terjadi. Kita harapkan bahwa proses ini ada, sehingga kekurangan uang di universitas terhadap penelitian itu bisa kita selesaikan dengan cara menghasilkan produk di marketnya. Kita harapkan EIS bisa menjadi salah satu ekosistem yang bisa menubuhkan talenta ini. Nah, ini kerjasama konsosium yang sudah dibangun. Waktu itu kita sudah bentuk Januari 2022. Sudah hampir dua tahun ya perjalanannya. Yang kerjasama waktu itu ada enam universitas saat ini. Jadi, dia akan berkembang. Ada dua universitas yang akan bergabung nanti. Kita sedang buat mekanismenya, sehingga kita bisa saling sinergi nanti. Kerjasama dengan Kominfo, Komenaker. Kominfo kita sudah lakukan. Kemenaker, Kemenkes, Sama Kadin. Kadin sedang dalam progres. Komunisan Asosiasi, yakni PTK Midansiannya, tadi sudah diceritakan. Mudah-mudahan kita bisa lakukan achievement-nya. Ini untuk konsosium universitasnya. Kita harapkan bisa promosi universitas dan dosen, magang mahasiswa, sama mereka belajar kampus mereka. Ini sedang kita garap. Meskipun memang ada beberapa kendala, kita bisa tetap bisa berprogres nanti dalam perkembangannya. Lalu, kita juga sudah melibatkan dosen-dosen untuk beberapa aktiviti dengan Kominfo kemarin. Namun, kita belum masuk ke magang mahasiswa. Nanti kita akan bawa progres ke sana. Ini untuk link and match talenta dan industri-nya. Kita berharapkan ini bisa tempat link and match-nya. Memang isu tentang kebutuhan talenta itu adalah link and match tadi. Bahwa apakah skema kurikulum yang dibuat oleh untuk universitas itu mampu diterima industri. Ini catatan kita. Industri turun berkembang, sementara mengubah kurikulum butuh waktu panjang antara satu sampai dua tahun untuk mengubah kurikulum baru. Ini catatan kita. Mudah-mudahan IIS bisa memberikan saran untuk pengembangan tersebut. Ini untuk penelitian bersama. Kita harapkan dengan konteks kolaborasi tadi, sehingga kita bisa tahu apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa membuat pohon riset, sehingga bisa mengarahkan ke penumbuhan STM yang cocok dengan industri-nya yang bersesuaian. Nah ini untuk proyek kerjaan bersama. Sehingga penelitiannya sudah bersama, kolaborasi bersama, maka proyek kita akan bisa hasilkan secara bersama juga. Dan ini kita bisa bagi nanti, sehingga Bapak-Ibu bisa coba baca, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang itu. Baik, itu sementara dari saya. Saya kembalikan ke moderator untuk bisa melanjutkan. Terima kasih Pak Hendi buat penjelasannya yang cukup detail. Kita lanjutkan dengan opening speed kedua, Pak Andi. Pak Andi ini sudah top banget ya, kerja di berbagai perusahaan yang favorit untuk penduduk Indonesia ya. Silahkan Pak Andi. Suara sudah terdengar? Sudah Pak, silahkan. Slide-nya sudah keluar? Sudah, slide-nya sudah kelihatan. Terima kasih ya. Terima kasih ya, selamat pagi untuk semua. Saya, Andi. Saya sebenarnya jadi, kita dari Sinergi Wahan Agi Milang, itu kita sebagai distributor dari Klaudera, beberapa distributor yang lainnya. Jadi pagi ini sebenarnya saya mau sharing sekilas tentang pengantar kepada nanti materi utama kita yang akan dibawakan oleh Pajar ya. Jadi saya 2-3 slide saja. Saya share sebagai pengantar sana. Mungkin di sini kan kita juga dari berbagai macam background juga. Jadi ada yang mungkin entry level, ada yang mungkin salah pengalaman gitu kan. Jadi saya share beberapa sebagai pengantar. Sebenarnya AI itu sekarang seperti apa sih? saya mulai aja. Next slide. Oke. Mungkin apa, ini satu slide, yang biasanya common nih untuk kita pengalaman AI gitu kan. AI itu misalnya kalau kita kebanyakan ngomong di publik gitu kan. Oh, AI, AI. Tapi sebenarnya apa sih itu AI? Jadi sebenarnya berbagai macam jadi perkembangan yang ada sekarang sebenarnya kan base-nya dari yang namanya deep learning. jadi kita ketahui GPT gitu kan yang apa, yang heboh gitu kan. Karena bisa melakukan berbagai macam hal kita ngomong dengan AI, diintegrasi dengan robotik dan so on. Jadi deep learning itu basically adalah bagian daripada mission learning, bagian daripada AI, bagian dari computer science. Jadi berbagai macam hal yang kita dengar sekarang, berbagai macam perkembangan dari AI. Itu sebenarnya adalah turunan dari deep learning. Apa itu deep learning? Ya sebenarnya ya secara detailnya, itu dia meniru meniru cara kerja otak kita gitu kan. Jadi dia terdiri dari neuron-neuron. Jadi actually adalah itu adalah jadi apa semacam matrix gitu. Jadi itu nanti isinya sebenarnya angka-angka. angka-angka itu yang jadi kumpulan itu di-rense sedemikian rupa belajar dari data, dari input, kemudian menghasilkan output, dia di-train, kemudian based on dia di-train itu dia keluar model, nah setelah keluar model itu dia bisa memprediksi dengan tingkat akunasi sekian persen bahwa misalnya based on data yang dia belajar itu akan jadi apa. itu deep learning gitu kan. Nah hal-hal yang apa yang banyak kita dengar sekarang ini itu sebenarnya jadi turunan dari jadi deep learning ya. Saya sekilas aja ini secara kedua saya cuma punya 300 atau 4 slide. Ini secara kedua. Jadi dalam apa dalam 10 tahun belakangan ini itu apa sih yang apa yang berkembang gitu kan. Ini apa ini lihat lebih ke arah secara teknis gitu kan. Jadi 3 tahun terakhir ini sebenarnya wah kalau katanya tuh jadi berbagai macam variasi nih ini 10 tahun terakhir nih kita mungkin kalau yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia AI deep learning itu dengar tuh yang namanya LXNet jadi LXNet itu di tahun 2012 itu somehow menjadi titik tolak sebenarnya. Jadi perkembangan dari deep learning yang apa yang kita tahu saat ini. Jadi waktu itu ada kayak semacam lomba gitu kan ada dataset yang sangat besar image namanya image net gitu kan. kalau gak salah tuh waktu itu di provide oleh Stanford jadi dari kampus sebenarnya terus kemudian di approach dengan jadi bagaimana mengolah data itu untuk melakukan klasifikasi. Jadi waktu itu klasifikasi cukup banyak tapi image ya oh ini flower oh ini kursi and so on. Jadi cukup banyak kategorinya waktu itu dan waktu itu dunia akademis tuh melihat wah ini something yang memang bisa dikembangkan gitu kan. Jadi cukup berhasil waktu itu dan udah the rest is history gitu kan. Jadi artinya dari mulai disini AlexNet ini 2012 gitu sampai ke tahun 2013 dimana muncul legendasi CI yang kita kenal sekarang lebih kita langsung oh wah CGPT canggih gitu kan. ya sebenarnya ini 10 tahun yang berubah banyak nih disini. Kalau kita lihat disini tahun 2014 itu namanya ada yang Gen. 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 Espresery Network itu cikal bakal disini. Kemudian di 2017 ada yang namanya Transformer. Nah ini yang menjadi dasar menjadi Gen AI yang kita tahu sekarang. Sebenarnya yang namanya perkembangan yang sekarang itu itu gak bisa dilepaskan dari sebelumnya. Yang namanya Neural Network yang dipenuhi sekarang ini itu di awal sudah jauh sekali. Ini 97 nih. Waktu itu Profesor yang legend dari NYU gitu kan. Universiti di New York itu membuat satu algoritma untuk memproses data image. Kemudian sebenarnya sebelumnya itu ada single layer Neural Network Perception itu tahun 1940-an. Jadi apa yang itu tahu sekarang itu udah lama sekali 82 tahun. Cuma dengan waktu itu 2012 ini Alex Smith ini dia berkembang gitu kan. Dan memang ada aplikasi kita bisa klasifikasi berbagai macam image dan dengan cukup tepat gitu kan. Jadi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Ini mulai jadi tolak nih. Nah next quantum machine learning itu sebenarnya komputer yang ada sekarang ini itu tuh istilahnya classical computer. Jadi semua komputer tuh berbasis speed. Nah nextnya itu itu ada lagi sedang dikembangkan namanya komputer berbasis quantum speed gitu kan. Jadi totally beda sedang dikembangkan di prediksi akan akan mulai ada aplikasinya di tahun 2030-an. Jadi 2030-an 2040 itu akan menjadi sangat exciting gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita ke sini kenapa saya kasih panah ke 2017. Jadi PhD pertama di quantum machine learning itu sudah ada mulai cewek di 2017. Dia sekarang harusnya dia stay di Afrika. Jadi 2017 PhD pertama di akademis itu sudah ada di quantum machine learning. Di machine learning di deep learning itu biasanya itu kan kita sebenarnya kita membuat kita ngetrend satu model kemudian setelah itu kita modify model itu. Nanti juga akan kita lihat di cloud seperti apa bagaimana problemnya membantu untuk itu. Itu namanya transfer learning. Jadi kita punya base model yang sudah mungkin dibuat dengan sekian hari sekian ratus jam jadi kompleks sekali. Kemudian untuk use case kita kita modify sedikit transfer learning. UML itu sekarang ini karena dia komputasinya masih belum sekompleks yang kita harapkan. Jadi quantum machine learning itu komputernya quantum beda. Itu dia melakukan transfer learning di last layer dari neural network itu dia menggunakan quantum. Jadi dia melakukan transfer learning dia modify beberapa layer di akhirnya biasanya di last layer itu dengan menggunakan quantum. Jadi kita juga dengar open AI bilang bahwa gen AI yang sekarang ini jertipitian soal jertipit dali untuk images github compiler untuk programmer macam-macam stable diffusion jadi berbagai algoritma itu ini yang membuat step-nya sekarang adalah gen AI next year katanya akan ada interactive AI jadi kalau sekarang kita berkomunikasi dengan AI kita ngomong dengan AI bahkan ada role baru yang dari programmer yang di 2003 awal ini itu jadi heboh itu event lebih heboh wah role baru ini event lebih heboh dari data scientist programmer bagaimana kita berkomunikasi dengan AI secara proper nah itu next year katanya akan ada interactive AI tahun kapan gak tahu tapi kita gak hanya berkomunikasi dengan AI tapi AI-nya bisa actually do something jadi ini saya coba dalam satu slide kemudian ini slide sebelum yang terakhir supaya memberikan gambar aja buat semua bahwa yang namanya AI itu sebenarnya adalah model secara umum dengan berbagai macam misalnya lebih sama proses image lebih sama proses text video video itu sebenarnya kan series of image jadi sebenarnya base image kemudian video itu lebih gampang nah trend itu dia pertama itu dia dia yang namanya AI itu AI itu saya ngomong basenya deep learning jadi di orang network itu dia di train kemudian di deploy di train kita mempersiapkan modelnya jadi model itu apa basicnya apa kalau kita lihat cuma file kebanyakan file yang basically isinya apa angka-angka angka-angka yang sudah dioptimize berdasarkan satu pola tertentu jadi kita train nah ini biasanya role-nya data scientist jadi data engineer menyiapkan data dia dari berbagai macam database mungkin dari image unstructured dari macam-macam voice kemudian biasanya di di cleansing kemudian di load bisa mungkin ke satu data warehouse jadi ada satu repository kemudian berdasarkan satu algoritma tertentu yang 10% saya mention itu dia di train jadi machine learning model atau deep learning model ini biasanya satu file cuma kalau sekarang kalau kita ngomong cek GPT atau apa itu file gede banget gede banget dan gak bisa dirant di satu komputer jadi dirantuk bisa apa bisa bisa ratukan komputer jadi gede banget dan butuh GPU kenapa butuh GPU karena base-nya itu dia proses matrix makanya GPU itu heboh banget kalau kalau kita melakukan misalnya training salah skala besar itu susah banget mendapatkan GPU tapi kalau misalnya kita training-training buat belajar itu lebih simple cuma misalnya beberapa GPU tapi kalau training-training yang memang actually lebih serius itu kebutuhan GPU-nya besar kecuali tadi kita base ada base model kita kita train duluan kemudian kita transfer learning nah itu lebih kecil nanti akan terlihat di jadi setelah di train dia di deploy nah deploy itu kita sebutnya inference jadi menjalankan setelah di train jadi samping jadi model jadi neuron-neuron tadi itu di dalam neuron network itu itu sudah optimis kemudian dia di deploy tergantung nih mungkin integrasi ke robot integrasi ke drone integrasi ke macam-macam termasuk sekarang ini yang sangat kita mau bahas nih last language model jadi ini sebenarnya nanti kerjanya ini role engineering engineer sama yaudah IT developer biasa tapi saya itu integrasi ke operation ini selesai terakhir basically kalau jadi kita sebenarnya di SWG di Sinergi Wah lagi bilang itu kita publish setiap 3 bulan jadi kita kita diskusi berbagai jadi berbagai teknologi yang apa yang sedang ada dan juga yang coming termasuk misalnya kita kita diskusi sekarang ini kita mix kita diskusi tentang industry 4.0 terus kemudian ads computing kemudian kita juga sempat discuss metaverse kita sempat quantum computing AI jadi kita 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 sudah ini apa ini publish kalau lihat di atas kiri ini ada apa ada di facebook site kita gitu kan jadi facebook.com Sinergi Wah lagi bilang itu apa itu kita publish setiap 3 bulan jadi kita tujuannya adalah edukasi masyarakat juga misalnya edukasi partner kita juga kita banyak sebagai distributor kita edukasi supaya sebenarnya ini coming coming kita siap-siap cuma kadang-kadang mungkin kalau kita ngomong kuantum coming-nya masih 2030-an mungkin kita banyak yang gak aware tapi sebenarnya di luar itu udah heboh banget AI sekarang mungkin lagi apa lagi apa lagi hot tapi sebenarnya seperti itu nanti kalau memang nanti at the end ada diskusi kita diskusi sementara saya kembalikan dulu ke moderator nanti dilanjutkan dengan Fajar kita akan membahas tentang Klaudera jadi kita akan melihat bagaimana platform jadi sebuah platform berbasis open source itu mendukung data management dan juga mendukung AI termasuk language model salah satu sebenarnya adalah satu plus untuk membuat semacam chat GPT seperti itu terima kasih saya stop setiap dulu kembali kepada moderator oke terima kasih nih Pak Andi nanti Pak Andi sesi sendiri ya webinarnya itu dari insightnya aja udah banyak sekali ya jadi bisa dikupas satu-satu jadi webinar buat kita semua ya berikutnya silahkan ke Pak Fajar ini juga sudah melanglang Buana ya di perusahaan-perusahaan besar Teradato Oracle ya itu sekarang Klaudera semua dicobain ya Pak Fajar ya silahkan Pak Fajar ya terima kasih Bu saya izin share screen dulu ya oke suara saya kedengeran gak ya dengar oke sebentar saya izin share screen dulu oke sudah kelihatan layar saya sudah ya sudah oke sip oke terima kasih rekan-rekan semua yang udah hadir dan juga tadi diawali juga dengan pemaparan dari Pak Andi dan juga Pak Andi tadi menarik banget di awal kita bicara tentang talenta AI gitu ya kemudian dilanjutkan juga dengan Pak Andi menjelaskan jernih sejarahnya bagaimana sih sebenarnya sekarang kita banyak bicara tentang gen AI atau generative AI tapi sebenarnya runutan cerita ke belakangnya ini udah dari dulu ya sebenarnya kemudian berkembang sekarang di improve di improve dan sekarang mungkin menjadi sesuatu hal yang booming yang didemokratisasi sehingga sekarang mungkin orang yang mungkin dari dulu gak berkecimpung di dunia IT gak berkecimpung di dunia machine learning AI data analytics sekarang tuh jadi dekat dengan teknologi AI ini terutama generatif AI nah tapi terlepas dari penggunaan teknologi generatif AI yang sekarang semakin marak digunakan dan juga tadi juga udah dibahas sedikit sama Pak Andi terkait dengan talenta AI ya Pak ya bagaimana sekarang dengan orang makin dekat dengan AI ya kita juga harusnya punya banyak talenta atau SDM-SDM di dunia ini gitu ya satu hal yang sering juga terlupakan adalah ketika kita banyak berinteraksi menggunakan solusi-solusi generatif AI seperti chat GPT gitu ya yang dibikin oleh suatu company namanya Open AI kita sadar bahwa kita tuh kalau pengen memanfaatkan generatif AI kalau menggunakan solusi yang berada di luar sana itu sebenarnya kita kayak melepaskan data kita pertanyaan kita bahkan kita juga sebenarnya gak tahu tuh model yang kita pakai itu tuh ditrain pakai data apa gitu nah ini akhirnya kemudian banyak membuat organisasi-organisasi itu berpikir terutama kami di Clodera karena kebanyakan customer klien kami itu adalah enterprise company ya organisasi yang memang punya data besar dan mengolah data mereka sendiri untuk kepentingan mereka gitu kepentingan bisnis mereka akhirnya mereka bertanya-tanya bisa gak sih sebenarnya kita bikin generatif AI tapi berdasarkan data kita atau bisa gak sih kita bikin generatif AI tapi yang trusted kenapa karena kita pengen tahu model ini tuh dicun dan ditrain menggunakan data apa diberi konteks menggunakan data kita sendiri nah ini yang mau sebenarnya kita bahas jadi agak beda sedikit apa namanya pembahasannya kita membahas generatif AI in general juga tapi spesifik pemanfaatannya di skala enterprise terutama dalam kaitannya untuk mewujudkan trusted AI menggunakan large language model sesi saya saya bikin moga-moga memang judulnya slide-nya Clodera dan saya juga orang Clodera tapi mungkin mudah-mudahan 80% itu lebih educational gitu ya kita sama-sama belajar disini tapi mungkin nanti izin ada beberapa hal karena saya kasih contoh demo sedikit menggunakan platformnya Clodera karena memang saya punya akses ke teknologinya oke kita mulai aja tadi udah dibahas juga tentang Gen.EA itu apa nanti sekarang saya mau kasih suatu hal yang mungkin sedikit eye-opener gitu ya kalau saya ketemu mungkin orang awam bukan orang yang berkecimpung di dunia data analytics atau machine learning itu kalau saya tanya pernah pakai chat GPT enggak? dijawab pernah gimana rasanya? apa sih menurut kamu chat GPT itu apa? pasti jawabannya selalu oh hebat ya kok kayak kayak intelligent digital being gitu ya jadi kayak artificial intelligent digital being yang ada di sebelah sana gitu yang ketika kita tanya dia jawab kata kuncinya itu ngejawab nah ini yang sebenarnya perlu diluruskan padahal di di industri kita nyebutnya itu bukan ngejawab kita nyebutnya makanya generatif AI kenapa disebut generatif AI karena sebenarnya yang dilakukan itu bukan menjawab ketika kita kasih pertanyaan dia sebenarnya enggak ngejawab dia bukan kayak intelligent digital being yang menjawab pertanyaan kita tapi dia itu kita kasih input berupa text kemudian dia men-generate kelanjutannya berdasarkan input itu jadi makanya namanya generatif AI karena dia men-generate text atau men-generate image atau men-generate video dari input yang kita berikan makanya namanya generatif AI jadi ini paradigma yang mungkin agak harus kita switch sedikit bukannya kita meremehkan capability ini luar biasa sekali teknologi ini tapi mungkin untuk kita bisa belajar dan memahami kita harus melihat bahwa ini bukan sesuatu yang sebenarnya di awang-awang yang kita mungkin enggak akan bisa bikin jadi biar memotivasi kita juga bahwa ini simply adalah suatu teknologi di mana kita kasih input kemudian dia men-generate lanjutannya oke nah dari sini mungkin saya langsung contoh aja sedikit biar lebih memahami gitu ya kalau saya daripada kita pakai langsung dalam bentuk web-based application kita ketik-ketik-ketik luar jawaban saya kalau lagi ngoprek sesuatu senangnya ya langsung aja saya tulis saya coba dalam bentuk code gitu ya nah mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang familiar gitu ya dengan coding dengan dengan Python tapi mungkin saya coba go through secara ini aja kali ya apa namanya high level ya jadi apa yang kita lihat di sini ini adalah suatu tools namanya Jupyter Notebook nah di Clodera ini adalah sesuatu yang bisa kita bikin running di atas platformnya Clodera jadi platform Clodera itu adalah suatu big data platform dimana biasa klien kita itu pakai buat menyimpan dan mengolah data gitu ya jadi data internal misalnya perusahaan di industri telekomunikasi perbankan manufacturing gitu mereka pasti punya data kan datanya dimasukin di platform Clodera setelah dimasukin kita pengen ngolah gitu ya datanya kita pengen ngeliat nih ada insight apa di data kita salah satu penggunaannya juga tadi adalah ya kita pengen explore data kita nah ada tools yang bisa kita taruh di atas platformnya Clodera itu namanya Clodera Machine Learning nah ini yang saya lagi buka sekarang nah kalau teman-teman lihat di sini ketika kita kemudian mau pakai kayak chat GPT ya kita biasa langsung buka webnya atau sebenarnya kalau yang berbayar kita itu bisa memanfaatkan API-nya chat GPT jadi kita langganan beli kredit ya kayak beli token terus kemudian nanti kita dapat key-nya nanti key-nya kita pakai kita tembak buat ke rest API-nya chat GPT nah kenapa saya mau tunjukin ini karena chat GPT aja kalau kita pakai itu nyebut API-nya itu bukan answering API dia nyebutnya completion API ini kalau saya klik dia nyebutnya itu completion API kenapa? karena dia nggak bilang bahwa ini intelijen digital artificial intelijen intelijen being di belakang digital being yang bisa menjawab pertanyaan kita tapi dia sebenarnya simply melanjutkan mengkomplitkan teks yang kita berikan makanya dia sebutnya rest API-nya namanya completion endpoints oke nah saya balik ke sini cuma satu hal yang pengen saya tekankan juga di sini ini yang menarik ini saya nggak pakai OpenAI mungkin teman-teman bertanya itu kok Pak Fajar nunjukin API key-nya bisa saya copy-paste nanti bisa saya pakai kreditnya kita pakai oh nggak silahkan copy aja ini saya nggak nembak ke OpenAI kenapa? karena kalau lihat di sini saya ganti rest API-nya bukan kepunya OpenAI tapi saya ganti ke lokal saya nah apa itu lokal saya? saya punya namanya kalau daerah machine learning ini itu running di server saya saya punya nih ini running di saya punya server di rumah ini sebenarnya di bawah kaki saya saya install Clodera data platform yang tampilannya kayak begini ini saya install di server saya saya mau tunjukin sedikit jadi dia punya saya punya server di rumah saya jalanin pakai VM lah ya tapi realnya biasanya customer Clodera nggak jalanin di VM kecil kayak begini ini karena saya buat demo aja misalnya ada GPU nih di rumah kemudian tadi saya install Clodera data platform yang tadi ya buat mengolah data berskala besar kemudian ada salah satu komponen dari Clodera data platform itu adalah Clodera machine learning nah si Clodera machine learningnya ini ini kemudian saya deploy large language model yang kemudian saya jalankan sebagai server nah ini nih saya punya nih namanya LLM server saya deploy sebagai rest API ini running di Clodera machine ini di lokal saya nih nah rest API ini yang kemudian tadi saya bikin namanya endpointnya nah ini dia jadi rest API-nya endpoint ini jadi saya nggak nembak ke OpenAI tapi ini ke lokal saya nih ini di lokal server saya di rumah nih jadi saya punya chat GPT sendiri di rumah saya bisa buka ini rest API endpointnya dia akan ngasih tau dia modelnya ini ini saya download dari Hugging Face jadi bukan modelnya si OpenAI ya OpenAI itu kan modelnya si GPT 3.5 atau GPT 4 ini saya pakai model saya download dari Hugging Face kemudian saya load saya running model ini sebagai server di lokal saya ya di atas Clodera data platform jadi kalau saya masuk ke sini ini ngembaknya ke lokal server saya bukan ke OpenAI saya pakai kliennya tapi saya arahin ngembaknya ke lokal saya nah disini yang makin saya tunjukkan nih yang tadi saya cerita Gen.AI itu adalah completion jadi dia melanjutkan teks disini saya panggil nih rest API endpointnya saya tanya hello how are you saya klik saya jalanin dia panggil rest API endpointnya dia balikin dalam format JSON jadi saya set model yang mau saya pakai apa kemudian saya set temperaturenya temperature itu kayak seberapa liar dia akan menjawab ya sesuai dengan apa yang saya kasih text input di awalnya dia akan melanjutkannya seberapa jauh dari apa yang saya berikan input kemudian top P ini juga salah satu parameter karena kalau dia mau melanjutkan teks biasanya ada probability nya nih dia bisa menjawab A, B, C, atau D gitu biasanya diurutkan gitu nah ini kita ngambil yang paling atas jawabannya ini banyak sekali parameter yang bisa kita set max tokens itu balikannya berapa banyak tokensnya tadi sempat dibahas juga ya sekilas sama Pak Andi nah ini balikannya kayak begini nih jadi yang mau saya tekankan disini adalah balik ke yang tadi saya bahas di awal ini kita baru saat pertama Gen AI itu ya bukan sesuatu yang menjawab gitu ya dia pintar banget digital being yang pintar tapi sebenarnya dia melanjutkan text yang kita kasih makanya nama endpointnya adalah completion bukan answering tapi dia melanjutkan text memang terkesannya dia kayak gak jawab pertanyaan saya nih saya tanya how are you? dia jawab I'm doing well thanks for asking padahal sebenarnya dia melanjutkan dari text ini kenapa? karena dia ditrain bahwa kalau ada orang atau ada text yang ditanyakan tulisannya hello how are you melanjutinnya itu jawabnya kayak begini jadi ini paradigma emosi kita mindsetnya kita ganti dulu nih ini adalah generative AI next pemanfaatannya gimana sih gen AI yang tadi udah dibahas juga sama Pak Andi di awal ya paling umum biasanya kita bicara text to text jadi mengenerate text dari text yang diberikan sebagai input atau text to image mengenerate image dari text yang diberikan sebagai input atau text to speech bisa juga nah ini yang tengah menarik nih tadi sempat dicerita ada salah satu Pak Andi sempat bahas ya ada salah satu yang sekarang jadi apa profesi yang baru muncul ya di tahun 2022-2023 itu adalah prom engineer saya juga kaget kenapa? karena saking menariknya ini untuk orang bisa mengenerate gambar itu ternyata ada tekniknya gitu yang gak semua sekedar kita tulis aja kata-kata gitu tolong generate gambar gedung dalam bentuk sketsa gitu ya terus keluar gambar enggak gitu ternyata prom itu tuh kompleks bisa kita bikin detail bahkan kayak nulis prosa gitu ya nulis paragraf kita kasih detail seperti apa baru keluar gambar sesuai dengan yang kita inginkan itu bahkan sampai di di dunia ini sekarang ada namanya prom base artinya apa? orang tuh jualan prom jadi orang yang udah bikin prom dan ternyata hasilnya bagus sama dia tuh bisa dijual jadi daripada kita pusing-pusing nulis gimana kata-katanya ini ada orang yang jual nih oh ternyata kalau mau bikin gambar kayak begini teks promnya kayak begini loh gitu biar konsisten keluar gambarnya kayak gimana gitu jadi daripada kita coba ketik-ketik sendiri ini ilustrasi aja oke use case-nya pemanfaatannya kayak gimana tuh dari tiga kategori generatif AI yang tadi saya bahas ya ada text-to-text text-to-image sama text-to-speech biasanya ini masih berkembang jadi banyak sekali pemanfaatannya tapi yang kita lihat sekarang ini satu biasanya untuk improve developer productivity ini udah kelihatan ya udah keluar juga produknya dari GitHub itu namanya GitHub Copilot jadi kita kalau coding dulu mesti semua ketik dari awal sekarang kita baru ketik sedikit aja kalau zaman dulu mungkin yang biasa coding, programming itu ada kayak namanya autocomplete ya atau syntax correction ini bukan sekedar autocomplete nulis ditambahin berapa huruf di depannya tapi bener-bener bisa langsung nge-generate fungsinya gitu kenapa? karena ya tadi modelnya ditrain dari data jutaan atau mungkin juta ratusan juta codingan orang-orang akhirnya dia bisa men-suggest kalau kita mau nulis fungsi ini dia langsung tulis nih fungsinya harusnya dibikin kayak begini ini biasanya yang pertama kali muncul salah satunya selain ya chat GPT yang juga biasa kita pakai terus berikutnya juga dengan call center automation nah ini yang menarik juga nih kenapa? karena biasa kalau kita punya bisnis gitu ya di telco perbankan pasti kita punya call center customer service nah biasanya customer service-nya juga ada third party gitu karena third party biasanya mungkin knowledge-nya itu mungkin kurang di-equip dengan apa-apa yang baru dari apa yang dilakukan oleh perusahaan kita gitu nah terkadang ada gap tuh ketika kemudian customer telpon nanya gitu ya dan terus tiba-tiba si call center-nya gak bisa jawab gitu ya kenapa? karena mungkin knowledge-nya kurang terupdate bisa juga di-enhance gitu jadi bukannya menggantikan tapi di-enhance gitu kita men-train atau men-provide suatu chatbot yang chatbot-nya ini di-equip dengan knowledge knowledge yang terupdate jadi si call center-nya juga bisa nanya gitu ya atau customer bisa langsung nanya ini use case yang juga umum terjadi nah yang berikutnya adalah yang terkait dengan document summarization translation gitu ini juga lumayan sering muncul ya banyak ini hanya beberapa aja yang saya kasih ilustrasi oke nah sekarang pertanyaannya ini juga tadi sempat dibahas ya sama Pak Andi kenapa sih sekarang kok baru heboh si generatif AI sebenarnya banyak banyak alasannya jadi bukan hanya satu faktor aja tapi banyak satu harus kita akuin chat GPT dengan open AI dengan chat GPT itu yang merevolusikan ya jadi membuat ini jadi terkenal gitu ya itu salah satu faktornya yang kedua sebenarnya di belakang itu itu ada satu hal yang kita juga ngeliat use case-nya juga kita makin aware yang tadi saya bahas sebelumnya ya kita ternyata bisa pakai buat ini-ini gitu ya buat call center kemudian buat code assistance gitu ya juga kemudian yang menarik adalah yang di sini nih sebelah kanan terkait dengan adanya algoritma baru yang namanya arsitektur baru untuk bikin model yang namanya transformer architecture yang muncul saya lupa tepatnya tahun berapa itu dari satu paper yang namanya attention is all you need kemudian menariknya si transformer model ini itu ternyata bisa kita pakai untuk mentrain model skala besar dengan input skala besar dan memanfaatkan computing power yang sekarang sudah tersedia seperti GPU nah ini yang kemudian akhirnya kita bisa melakukan dan kita bisa mentrain model yang skala besar tadi nah ini yang saya mau bahas di pembahasan selanjutnya oke nah jadi originnya tadi yang saya cerita ada satu paper ya attention is all you need ini bisa dibaca tapi intinya paper ini membahas tentang transformer model jadi kalau dulu kita bermain dengan NLP kita mungkin familiar dengan yang namanya recurring neural networks atau LTSM LSTM sorry typo ini biasa dulu dipakai tapi dulu punya kelemahan nih si RN atau LSTM ini kenapa? karena ya mungkin kita nggak bisa pakai data yang gede gitu ya karena dia short term gitu biasanya mesti balik ke belakang nah kalau si transformer ini dia kayak nggak peduli sekuensnya gitu ya tapi dia pokoknya setiap kata yang nanti kita feeding ke modelnya untuk kemudian kita train kita itu bisa kayak semacam kasih attention gitu jadi dia kayak ngasih weight yang terkait tuh yang mana ini kemudian yang merevolusikan segalanya nih jadi dengan dengan konsep ini dengan arsitektur ini kita jadi bisa bikin model yang benar-benar generik kita feeding dia dengan data yang besar kita train dia dengan GPU yang sekarang udah tersedia juga banyak gitu ya banyak orang bisa akses teknologi GPU dengan cloud computing atau juga dengan yang dia punya sendiri itu akhirnya kemudian kita bisa menghasilkan LLM itu makanya tadi kenapa LLM sekarang gen AI jadi jadi muncul jadi heboh jadi hype karena banyak faktor salah satunya ini lebih lebih accessible teknologinya dan juga lebih gampang bagi kita untuk ngetrain juga oke nah tapi selain LLM sebenarnya ada komponen lain yang tidak boleh kita lupakan juga nih terutama kalau kita lagi mau belajar tentang gen AI terutama di text generation yang penting itu adalah ketika kita lagi mau nge-feeding suatu text ke dalam LLM model yang pertama harus kita lakukan itu datanya harus kita pecah-pecah dulu ini yang disebut namanya tokenization oke kalau tadi saya tunjukin layar saya disini nih nah ini saya kasih tau token ini sering-sering muncul kata-kata kunci seperti ini kita harus juga paham ya ini tokenization ini kita pecah-pecah jadi token itu sebenarnya bukan satu kata tapi bisa jadi satu kata dipecah jadi beberapa token nah setelah di tokenize step berikutnya adalah yang namanya komputer itu pasti dia gak cocok kalau kita ngolah data dalam bentuk text gitu aja ya semuanya kan harus di convert ke dalam bentuk numbers nah yang paling penting di dunia LLM itu adalah dia kemudian di convert ke dalam factor embeddings jadi kita masukkan dia ke dalam ruang factor embeddings ini kayak begini nih jadi dari text kemudian kita tokenize kemudian tokenize nya kita convert ke dalam factor embedding yang kita taruh di factor space tujuannya apa tujuannya biar kita bisa ngolah lebih gampang modelnya bisa ngolah data ini dengan gampang oke nah nanti begitu kemudian udah jadi modelnya kita train dengan teknologi yang tadi kita bahas dia bisa dipakai buat banyak hal nah ini nih biasanya buat question answering buat text classification buat conversational buat document summarization use case nya banyak dan berkembang terus gitu saya kemarin baru aja ketemu temen kita lagi bahas diskusi tentang pemanfaatan LLM terus kita baru kepikiran ternyata ini LLM juga bisa dipakai buat benerin typo loh ya iya jadi kalau kita misalkan bikin sesuatu terus kemudian banyak typo typo nya juga bisa dibenerin kenapa karena kita harusnya tahu nih kalau kita kasih input text ini kelanjutannya apa eh ternyata kelanjutannya itu typo kita bisa benerin jadi banyak hal ya kayak text correction segala macam itu juga bisa dibangun menggunakan teknologi oke sekarang kita masuk ke life cycle nya jadi tadi kita udah bahas sejarahnya LLM itu apa ya gen AI itu apa kemudian ada salah satu subset dari generative AI itu terkait dengan text generation komponen utamanya adalah large language model kemudian saya bahas use case use case large language model itu apa dan kenapa large language model sekarang menjadi trend karena banyak faktor tadi soal teknologinya ada kemudian konsep arsitekturnya yang namanya transformer model gitu ya tapi kemudian sekarang kita bahas nih kalau itu udah menarik itu mau kita pakai di organisasi kita di perusahaan kita misalnya biasanya yang sering jadi masalah adalah tadi yang saya bahas eh kita mau pakai chat GPT chat GPT online saya beberapa kali ketemu klien saya ketika saya datang ya sebagai konsultan dari Clodera mereka suka cerita oh sekarang kita udah ditutup aksesnya nih gak boleh buka lagi chat GPT kenapa? karena ada temen yang gak sengaja nanya-nanya terus ternyata upload dokumen internal yang harusnya gak boleh di upload ke sana karena itu kan di feeding tuh jadi datanya mereka juga nanti kan mereka baca nah ini gimana caranya kita bisa pakai data kita gitu ya jadi bukan hanya untuk untuk nanya tapi juga untuk train modelnya atau nge-fine tune modelnya dan kenapa? kalau kita pakai data kita ya tujuannya tadi relevansinya gitu kan relevansinya itu penting yang ketiga adalah trust kenapa trust ini penting? mungkin temen-temen sekalian sering dengar ada istilah open source model gitu ya atau open source in general lah open source software ini di Indonesia yang sering terjadi salah kaprah orang kalau bicara open source itu biasanya identik dengan gratisan gitu ya padahal sebenarnya open source itu bukan tentu gratisan ya open source bisa aja berbayar tapi intinya adalah dia open gitu arsitekturnya code-nya dia kasih tau kita bikinnya kayak gimana itu semuanya open dan pentingnya open source LLM model itu adalah LLM model yang open itu tidak hanya bisa free to download jadi definisinya bahkan bukan free to download kalau kita mau download suatu LLM model yang open kita bisa pergi ke website ini namanya Hugging Face tapi misalkan contoh saya cari ada satu model namanya Falcon gitu ya ini saya klik ini bisa kita download nih saya pergi ke file saya bisa download modelnya tapi yang namanya open itu adalah dia kasih tau sebenarnya gimana cara dia nge-train modelnya bahkan dia kasih tau juga dataset yang dia pake jadi kalau kita pergi ke Hugging Face biasanya di sebelah kanan itu ada tulisan ini nah dataset used to train ini kalau kita klik kita bisa tau nih dataset yang dipake apa ini menjadi penting kenapa? karena kalau kita pake model kita pengen tau modelnya ini akan mengenerate text dari input code yang kita berikan itu pastikan berdasarkan data yang digunakan untuk nge-train model itu kita pengen tau nih jangan-jangan data yang digunakan ini gak bener nih ada bahayanya nih buat apa yang mau kita lakukan atau mungkin beda dengan pemahaman kita nah kita harus tau nah ini sebenarnya konsep open source yang harusnya kita pahamin jadi bukan open source itu bukan free to download atau free to use tapi sebenarnya dia open code-nya dibuka dia kasih tau gimana cara nge-train modelnya dalam konteks LLM nah ini bisa tau nih kita jadi ini hal yang penting yang juga harus kita pahami oke nah berikutnya adalah risk and compliance ini terkait juga dengan yang tadi ya jadi kalau kita bikin model kita train kita tau lineage-nya nih modelnya datangnya dari mana dipake untuk apa gitu ya nah ini konsep yang penting dan inilah makanya sebenarnya kami di Clodera bikin data platform yang data platform kami itu bisa jalan di on-prem di server kita atau bisa juga jalan di cloud tapi intinya kita own data yang kita punya dan kita bisa pake itu untuk ngebangun solusi berbasis gen AI di atasnya yang trusted kenapa? karena kita punya kontrol terhadap modelnya terhadap data yang kita pake untuk meng-augment model kita ini yang penting jadi bukan sekedar kita tanya aja ke chat GPT tapi kita punya dan kita punya kontrol oke jadi tadi saya di awal bicara tentang udah kenapa mini menjadi hype dan kenapa membangun solusi gen AI atau LLM itu penting menggunakan konteks atau data yang kita punya sendiri yang kita kontrol ini sekarang saya mau bahas tentang life cycle-nya kalau kita mau ngebangun solusi atau aplikasi berbasis gen AI itu step-stepnya kayak gimana ini saya akan go through satu-satu mungkin tapi beberapa akan saya skip gak terlalu detailnya karena mungkin udah banyak yang familiar juga dan juga mungkin karena keterbatasan waktu nanti next-nya saya akan coba align ini dengan apa yang bisa kita lakukan menggunakan Cloudera Machine Learning Platform tapi mungkin nanti detailnya kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut feel free bisa kontak kami atau rekan-rekan dari SWG oke kita bahas dulu yang pertama nih dari sebelah kiri ya scope select adapt and align application integration jadi yang pertama adalah paling penting kita mesti define use case-nya dulu itu yang paling penting jadi yang saya sering tekankan adalah jangan hanya bicara gen AI tapi kita tuh selalu kalau datang ke kliennya di Cloudera itu sering datang eh saya perlu solusi data platform solusi big data biasanya yang selalu saya tanyakan use case-nya apa karena teknologi itu ada untuk memecahkan masalah jadi jangan dibalik jangan kita pikir teknologinya dulu baru nanti kita pikirin use case-nya kita punya use case dulu kita punya masalah dulu kita punya tantangan dulu baru kemudian kita datang dengan teknologinya nah ini yang paling penting ini sebelah kiri nah setelah sebelah kiri ini kita lalui baru kemudian kita bisa pilih modelnya oke nah model ini sebenarnya kita ada berapa pilihan satu kita bisa train model kita sendiri tapi itu butuh resource yang sangat besar mungkin bisa butuh ribuan GPU gitu untuk nge-train model itu yang dilakukan oleh si Falcon Facebook ya dengan lama model itu mereka pakai resource yang gede banget jadi opsi kita kalau kita pengen shortcut kita bisa pakai existing model yang tadi saya udah cerita kita bisa download dari Hugging Face contohnya itu banyak open source model tapi yang perlu kita perhatikan adalah tidak semua model itu sama dia di train dengan data yang berbeda pengkhususannya juga berbeda-beda ada model yang dipakai buat nge-generate code ya kayak namanya start coder atau wizard coder gitu ya tapi juga yang paling penting adalah model itu biasanya punya license agreementnya gitu usagenya boleh buat apa aja ada yang boleh dipakai buat komersial ada yang dipakai cuma boleh buat research ini penting nih saya sering ketemu ada teman-teman gitu ya di industri mereka bilang ya download aja pakai model yang ini ya kata orang bagus gitu tapi nanti mereka sadar begitu udah dibungkus dijadikan aplikasi sebenarnya itu model nggak boleh dipakai untuk komersial ini makanya tadi saya kaitkan saya tekankan banget di awal free to download free to try free to use itu belum tentu open source kita harus pahamin juga konsepnya di belakang dan juga dalam kaitannya tentang bagaimana kita bisa gunakan nanti kalau memang ternyata tujuannya komersial karena ternyata ada yang tidak komersial kenapa akhirnya waktu facebook meluncurkan lama 2 facebook atau meta meluncurkan lama 2 ini jadi heboh karena lama 1 itu pas keluar itu non-komersial tapi lama 2 ini menjadi komersial boleh diizinkan untuk komersial usage nah ini yang menarik tadi kayak falcon yang sempat saya tunjukin ini ada komersial tapi ada limitednya ada kayak terms and condition nanti bisa dibaca per masing-masing model kalau kita buka di huggy face oke ini yang penting setelah kita kemudian pilih model yang cocok buat kita license termnya juga cocok dengan apa yang mau kita lakukan baru kita kemudian adapt and align kenapa? karena tadi kita bikin modelnya ini bukan kita bikin model sendiri tapi kita pakai existing misalnya ya setelah kita itu berarti kita mesti align nih kenapa? supaya kita pengen model yang kita pakai karena dia model open source kita mesti align dengan apa yang mau kita lakukan cara mengalign dan mengadaptasikan model itu ada beberapa cara satu pertama yang paling simple disebut dengan istilah from engineering ya tadi udah dibahas ya from engineering apa ya jadi pas kita nulis teksnya itu gak sekedar cuma kasih pertanyaan aja gitu bukan sekedar kita kasih teks sederhana aja tapi kita kayak menggiring si LLM modelnya ini untuk mengenerate teks yang menurut kita bener yang kita mau nah ini ada beberapa approach nih kalau di dunia from engineering ada yang disebut namanya zero shot zero shot itu artinya kita bikin prom tapi yaudah kita gak kasih guidance ke dia cuma kita kasih kayak pengantar aja kamu ini AI assistant ya yaudah sekarang saya tanya what is the meaning of life dia akan coba generate teks gitu ya dari apa yang saya tulis disini sebagai teks tapi kalau yang namanya view shot itu saya sebelum kasih trigger teks yang saya minta dia untuk lanjutkan saya gak jawab dia minta jawab ya tapi nge-generate untuk melanjutkan itu saya kasih contohnya dulu nih jadi kayak saya ajarin dulu nih ini ya contoh ngejawabnya begini nih kalau saya tanya how are you gitu ya dia ngejawabnya tuh harus jawab-jawab yang agak lucu-lucu gitu ya kan nah jadi saya kasih tau jawabnya lucu ya jangan serius ya contohnya kayak gini nih kalau saya tanya how are you jawabnya jangan jawab yang formal tapi jawabnya ya saya gak bisa komplain ya tapi ya oke lah kalau ditanya jam berapa sekarang jangan dijawab-jamnya tapi dijawab ya saya mesti beli jam nih nah baru kemudian kita tanya gini ini nanti jawabannya beda sama yang di atas kenapa? karena kita kayak giring dia untuk menjawab dengan jawaban yang yang kita pengen dia generate itu namanya view short learning dan ini namanya prompt engineering nih jadi mungkin kita mulai paham ya prompt engineering itu apa ya itu kayak gimana kita bisa kasih input yang detail dan mengarahkan dan menggiring supaya text yang di generate itu sesuai dengan yang kita mau oke ini namanya prompt engineering ya ada juga konsep yang namanya chain of thought reasoning jadi di dalam promptnya kita kayak kasih semacam template supaya si LLMnya itu begitu dia menggenerate text kelanjutannya itu berdasarkan urutan yang udah kita define jadi dia jawabnya sistematis nih gitu kayak ilmuwan dia jawab kenapa? karena kita kasih tau step-stepnya kayak begini ini namanya chain of thought reasoning jadi ini masuk ke area yang tadi ya prompt engineering oke nah yang kedua kita pakai tadi model existing atau model yang kita train sendiri pas kita mau adapt dan align model yang kedua itu adalah augmentation nah augmentation itu apa? augmentation itu sebenarnya LLM ini udah kita train menggunakan data ya jadi ini saya ambil contoh model si Falcon ini dia kasih tau dia ditrain pakai data ini tapi sekarang yang mau kita lakukan adalah kita mau pakai tapi saya pengen dia itu menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen-dokumen yang saya punya gitu jadi dokumennya safe feeding sebagai konteks itu namanya augmentation nah di dunia generative AI ini ada satu konsep yang namanya RAG RAC ya itu singkatan dari Retrieval Augmented Generation jadi penjelasannya ini benar-benar dari tiga kata ini itu menggambarkan apa yang kita lakukan apa yang sebenarnya dilakukan ketika kita melakukan RAC ya Retrieval Augmented Generation kita punya LLM Model ya si LLM Model ini kemudian nggak sekedar kita tanya aja jadi kayak kita tadi nih saya kan tanya aja nih how are you gitu ya kemudian dia generate text dia jawab tapi saya nggak sekedar tanya dan saya nggak sekedar nge-prom engineer tapi sebelum saya tanya saya akan feeding dia dengan suatu dokumen dengan suatu konteks gitu ya ini saya ambil contoh misalnya contoh ini saya scroll ke bawah ya saya pakai model yang sama tapi sekarang sebelum saya tanya atau saya kasih text sebagai input ya ini saya akan feeding dia dengan konteks nih nah konteksnya ini nih ada webpage ini blognya Clodera ini mohon maaf kalau agak teknis ya tapi ini sekedar ada salah satu fitur di data platformnya Clodera jadi Clodera bukan cuma sekedar machine landing platform aja tapi juga buat data engineering data warehousing ini ada satu fitur nih baru di launching ya tahun lalu lah ya nah ini saya mau nanya terkait dengan ini jadi saya kasih feeding dia konteks saya baca dokumennya yang di webpage tadi nih dia load ya kemudian setelah load kita split inget nggak tadi saya di awal ngebahas tentang tokenizer gitu ya jadi datanya kan gede tuh ini saya split dulu setelah saya split tadi inget di awal saya juga ngomong tentang vector embeddings jadi textnya tadi ini kemudian saya convert ke dalam vector embeddings nah disini mungkin teman-teman lihat nih ada vector store apa ini vector store jadi data yang udah saya tokenize saya convert ke vector embedding saya simpen ke vector store jadi baru ke arsitektur sini nah ini vector store saya nih tujuannya apa sih vector store tujuannya begitu kemudian saya ngasih text atau pertanyaan saya akan search dulu ada nggak sih keyword-keyword di pertanyaan ini contohnya disini ya yang ternyata matching ke apa yang kita simpen ke vector store kita dari konteks yang tadi kita feeding nah ini contoh nih ini saya belum ke LLM nih tapi saya cuman sekedar ada pertanyaan nanya what is spark secure access ini ada keyword spark secure access yang saya lakukan disini adalah keyword spark secure access ini kemudian saya similarity searchkan ke dokumen ini cuman dokumen ini udah saya tokenize dan udah saya convert ke vector embedding jadi searchnya cepet tuh tadi kan begitu saya klik langsung dia search gitu kebalik kenapa? karena udah dibentuk dalam bentuk vector di ruang vector dan dia langsung search nih pakai similarity search di vector database dia balik tapi ini kalau saya nanya pertanyaan ini balikannya kayak begini bagi saya tidak membantu kenapa? karena ini mentah-mentah sama dia dia balikin nih dia balikin nih dari dokumen dia balikin kayak begini ini gak membantu saya nih nah barulah kemudian teks ini saya feeding menjadi bagian dari prom ingat tadi saya bicara prom engineering jadi saya kasih konteksnya saya seakan-akan bilang ke LLM model saya bahwa eh LLM model tolong lanjutin ya atau ya pakai sawam lah ya jawab pertanyaan ini tapi sebelum jawab saya feeding nih knowledge-nya nih konteksnya nih jadi tolong dari konteks yang saya kasih ini disummer-ikan seakan-akan nih kamu tahu nih jawabannya apa jadi saya kasih ini ini saya feeding saya tanya kemudian dia akan ngejawab berdasarkan konteks yang saya belikan tadi nih disini nah dia kasih tau nih tapi dia jujur nih jawab based on the provided text spark secure access refers to bla 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 dan ini jawabannya bener karena saya tahu memang jawabannya kayak begini seandainya seandainya nih ya saya tanya dia tapi gak saya feeding dengan text ini jadi saya tanya langsung jawabannya salah dia cuma sekedar nganyari keyword spark secure access ya mungkin di model contoh aja nih ya modelnya saya pakainya beda saya pakainya lama 2 tapi misalkan mungkin dari text yang tempat dia gunakan buat nge-train itu ada tuh keyword-keyword ini nih keyword-keyword spark secure access namanya SSA padahal kalau saya baca sini karena saya tahu ya ini sebenarnya bukan ini jawabannya ini salah tapi dia nganggep ini jawaban yang benar karena dia di-train mungkin dengan konteks dengan data yang ada keyword-keyword SSA yang dia nganggep oh yang ditanya sama si Fajar itu adalah ini nih saya jawab kayak begini dia still yakin aja nih padahal sebenarnya salah ini yang disebut namanya retrieval augmented generation disini kita bisa lihat ditanya kasih jawabannya salah karena dia di-train dengan data yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan pertanyaan saya ini tapi supaya dia jawabnya benar saya kasih dia konteks konteksnya gimana saya taruh ke dalam vector embedding vector store caranya gimana saya tokenize dulu saya convert ke vector embedding baru saya masukin saya similarity searchkan saya dapat teks sebagai konteksnya saya kemudian minta dia jawab dari konteks yang saya berikan terus dia summarykan lebih enak kan ngebacanya dibandingin yang atas jadi ini yang kemudian disebut dengan istilah retrieval augmented generation jadi dia generate text berdasarkan konteks jadi augmentation dari konteks yang kita retrieve dari suatu vector store itu makanya retrieval augmented generation oke nah berikutnya adalah gimana cara adapt align yang ketiga adalah dengan cara fine tuning ini saya gak akan bahas terlalu detail tapi mungkin sekilas aja fine tuning itu intinya model itu kan sebenarnya dia neural networks ya dia ada banyak layers nah nanti nanti beberapa layernya itu bisa kita freeze tujuannya apa nanti kita mau nge-retrain ulang jadi kita gak perlu nge-retrain ulang semuanya dari awal tapi cukup beberapa layer aja itu yang disebut dengan namanya LLM model fine tuning ini kalau mau tau detailnya sebenarnya di Clodera itu kita kan punya tadi ya platform namanya Clodera Machine Learning kita punya yang namanya Clodera AMP itu namanya Applied Machine Learning Prototypes ini kita punya katalognya jadi tujuannya apa kalau kita mau contoh banyak hal gitu ya ini udah dibikin nih sama Clodera nih jadi tinggal di klik terus kemudian bisa kita deploy di atas CML kayak misalnya contohnya kita mau bikin chatbot caranya gimana sih ya lagi-lagi Clodera karena kita open source company ya biasanya semua yang kita bikin itu pasti kita publish di GitHub jadi tidak ada yang ditutupi kita semua publish ke GitHub dan ini kalau kita mau deploy langsung di CML itu tadi tinggal klik aja nah ini kenapa saya tunjukin ini karena kalau mau tahu lebih detail gimana cara melakukan fine tuning kita juga ada bikin AMP-nya ya Applied Machine Learning Prototype-nya ini tinggal di deploy langsung jalan kalau mau lihat code-nya code-nya semuanya juga di open di sini oke nah ini yang fine tuning ya jadi tadi ada tiga prompt engineering augmentation fine tuning oke berikutnya evaluate setelah kita pilih modelnya kita adapt dengan tiga pendekatan ini misalnya bisa nggak mesti tiga-tiganya bisa pilih salah satu atau tiga-tiganya tapi kemudian kita perlu evaluate kan ya udah bener belum nih dia sesuai dengan yang kita mau nggak nih itu juga penting step yang harus kita lakukan nah baru kemudian kita perlu deploy modelnya ini paling pentingnya jadi kalau kita bikin model kita bikin sesuatu kita ngoprek nggak akan ada gunanya kalau tidak kita deploy di production untuk bisa kita pakai gitu kan ya kan nggak mungkin nih saya bikin model saya bilang eh saya udah bikin nih cara pakai gimana ini pakai jupiter notebook nggak akan kepakai juga orang kalau mau pakai terus di deploy di deploy biasanya sebagai apa sebagai REST API contohnya ya nah ini yang sebenarnya kalau kami di Clodera kita punya banyak hal-hal yang memudahkan nih jadi kalau kita mau nge-deploy model saya tinggal klik models saya bisa klik deploy model ini sebagai REST API gitu ya jadi bisa saya misalkan create new model gitu nanti saya tinggal kasih scriptnya apa model filenya apa nanti dia akan kasih opsi saya mau deploy dia pakai berapa CPU berapa memory saya klik deploy nanti model langsung dideploy sebagai REST API kita tinggal akses via REST nah ini contoh yang udah saya lakukan juga tadi saya punya model ya udah saya deploy nih sebagai REST API server model saya saya taruh di sini saya pakai model lama 2 yang 13 billion parameters begitu saya udah deploy saya sebagai REST API jadi sebenarnya session saya ini nggak pakai GPU nih ini sebenarnya cuma session pakai CPU aja bahkan cuma 4 GB memory tapi saya nembak REST API yang di belakangnya ada GPU-nya nah ketika kemudian kita deploy modelnya semakin kompleks mau digunakan oleh mungkin kita expose ke banyak orang gitu ya mungkin bukan sekedar kita deploy di satu instance aja GPU-nya kita mesti bikin kluster nah di Clodera biasanya banyak customer kita itu pakai Clodera machine learning kemudian mereka pakai framework namanya Reserve ini kayak satu framework untuk bisa mendeploy dan melakukan inference at scale karena kan kalau kita mau pakai kita buka dan by the way ini juga sebenarnya salah satu teknologi yang dipakai sama OpenAI chat GPT karena kan nggak mungkin kita orang seluruh dunia akses belakangnya GPU-nya cuma satu pasti GPU-nya itu banyak kemudian dia bisa kayak ngelot balancing jadi kemudian bisa ngatur yang mana yang kerja yang mana yang lagi kosong nah biasanya kita mesti ada satu layer abstraction di depannya yang bisa menggabungkan banyak kemampuan komputasi di belakangnya kemudian kita pakai buat surfing ke user nah ini salah satu tools yang bisa dipakai dan banyak customer Clodera yang pakai juga kita Clodera machine learning ini kita punya cara untuk mengintegrasikan si Reserve ini satu hal yang kadang sering terlupakan kalau kita bicara sama klien kita biasanya fokusnya lebih ke kayak oh ya modelnya kita pakai nih buat apa kita deploy nih kita bikin decision kita kita pakai modelnya tapi pada akhirnya kita mau deploy ini sebagai aplikasi kita deploy di production nah ini harus kita pikir ini gimana cara nge-deploynya nah ini makanya toolsnya si Clodera biasa dipakai untuk ngebantu hal ini jadi bukan sekedar machine learning buat oprek-oprekkan aja buat belajar tapi benar-benar di deploy di production oke setelah ini baru kemudian nextnya adalah tadi kita bisa build LLM powered application jadi yang tadi saya cerita saya udah punya LLM modelnya saya taruh di sebagai Res API server kemudian saya bisa deploy sebagai application yaudah saya tinggal bikin aplikasinya ini saya ambil contoh ya tapi mungkin gak saya jalanin nah ini kayak saya punya chat nih ini dia bisa nanya-nanya gitu ya saya bikin pakai stream lead tapi dia nanyanya ke Res API saya yang ini jadi stepnya tadi kurang lebih ada beberapa ya dari sini define use case-nya pilih modelnya kita adapt and align from engineering augmentation atau fine tuning kita evaluate kemudian kita deploy baru kemudian kita bikin aplikasinya jadi jangan dibalik nih biasanya kita fokusnya di ujungnya dulu saya mau bikin chat GPT justru jangan gitu tanya dulu nih use case-nya apa gitu ya baru kemudian kita pakai ke ujung jadi ini approach yang menurut kami di Cloudera adalah yang paling proper paling tepat kalau kita bicara mau membangun aplikasi yang basisnya generatif AI ini contoh lain ya pertimbangan tadi ya kita pakai GPU kita mesti lihat model kita itu berapa gede GPU kita cukup apa enggak gitu user yang mau akses itu berapa banyak dalam satu waktu gitu oh ternyata 20 user 30 user 100 user ya mungkin resource-nya harus kita gedein kita kasih satu layer yang tadi saya cerita namanya reserve di depannya ini satu hal yang perlu kita perhatikan oke nah tadi dulu saya bahas juga mungkin saya gak usah bahas terlalu detail lagi ya tadi pas saya demo saya loncat sana loncat sini saya sempat nyinggung tentang Cloudera Machine Learning jadi intinya Cloudera Machine Learning itu ada satu platform yang memang biasa dipakai untuk eksplorasi dan juga mendeploy machine learning at production jadi satu hal yang sering dialami oleh customer kami dan kami sering sadar itu adalah kalau mulai dari tahap eksplorasi aja gitu sering kalau lagi mau deploy sesuatu untuk machine learning ada beda-beda versi python beda-beda library gitu ya di Cloudera kita punya namanya runtime catalog ini ada banyak banget ada puluhan dan Cloudera selalu nambah dan kalau gak cukup kita bisa bikin runtime kita sendiri jadi misalkan contoh eh saya lagi mau develop model LLM saya butuh python 3.10 dan di dalamnya saya pengen udah ada package-package ini gitu ya itu kita bisa bikin runtime kita sendiri ini saya ambil contoh kemarin saya bikin runtime saya sendiri pakai python 3.0 saya sebut nama runtime-nya base LLM runtime ini saya bikin pakai Docker image kemudian saya push ke Docker Hub saya nih ini di Docker Hub saya nih jadi kalau pergi ke Docker Hub saya ini ada alamat ada URL ini ini saya bisa download begitu saya download ini akan jadi image jadi nanti begitu ada tim kita lagi mau develop suatu aplikasi gitu ya kita bisa pilih nih mau pakai runtime yang mana oh saya mau pakai runtime yang tadi nih nah Jupiter Lab versinya 3.10 modelnya ini atau misalkan editornya ini edition-nya base LLM versinya berapa ini bisa kita bikin custom sendiri ini salah satu apa namanya benefitnya lah ya kalau kita mendevelop machine learning atau Gen.AI yang trusted menggunakan Clodera Machine Learning oke nah berikutnya juga ada fitur kayak tadi IMP yang saya cerita ini applied machine learning prototype jadi kalau kita mau bikin sesuatu udah ada banyak contohnya tinggal kita klik deploy langsung jalan bisa kita pakai dan kodenya pun bisa kita lihat nah ini salah satu benefit dari menggunakan Clodera Machine Learning dan juga berikutnya ya karena ini semuanya ini running di atas container dan Clodera bikin ini bisa running bukan hanya di cloud tapi kalau teman-teman mau deploy di on-prem di organisasi kita atau di perusahaan kita punya server sendiri karena kita pengen secure ya di internal kita itu juga bisa kita lakukan jadi mungkin bisa dibilang Clodera kayak gini salah satu mungkin satu-satunya platform yang memang bisa mendeploy solusinya itu secara hybrid ya di cloud boleh di on-prem boleh karena kebanyakan biasanya antara di cloud aja atau di on-prem aja oke oke dari saya itu dulu ya saya stop saya kembalikan ke moderator terima kasih ini Pak Wajar udah sampai ada demonya ya bagus sekali mungkin kalau selesai yang lebih mendalam nanti ada lagi ya sesi untuk ini prakteknya kalau Pak Wajar boleh-boleh kami membutuhkan nih pencerahannya ya kita ke acara selanjutnya adalah Q&A silahkan dari chat atau mau raise hand silahkan ini banyak sekali ya sudah dibantu Pak Andi oh udah ada banyak pertanyaan ya waduh ada jawabin sama Pak Andi nih biar pekerjaan saya lebih gampang nih makasih Pak Andi iya jadi ada yang sudah nah ini dari Pak Irsan juga udah ya yang berarti kita bisa bikin peluang baru kalau bisa bikin LM baru sudah dijawab ya Pak Irsan halo terus apakah LM buat teks bisa juga untuk visual atau harus beda lagi boleh Pak Wajar silahkan oh itu sebenarnya kalau kita bicaranya in general namanya gen AI ya gen AI nah gen AI itu tadi saya udah cerita di awal ada banyak cabang-cabangnya nih gen AI itu gen AI itu contohnya nah ini tadi nih bisa teks 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 to teks teks to image teks to speech nah ini yang sebenarnya banyak cabangnya yang tadi kita bahas sebenarnya secara panjang lebar itu adalah teks to teks itu yang modelnya namanya LLM not language model tapi kalau buat visual buat image itu biasanya ada modelnya yang lain lagi sih ada banyak sih yang open cuman yang banyak dipakai untuk generate image itu kalau yang open salah satunya nama modelnya stable diffusion stable diffusion yang mungkin pernah pakai ini model yang bisa kita download juga sih ini dia juga ada di hugging face jadi dibikin ada satu company namanya stability AI dia bikin model namanya stable diffusion nah si stable diffusion ini contohnya ini nah stable diffusion ini kita bisa pakai buat mengenerate image jadi kita kasih prom contoh misalnya harimau pakai baju astronot lagi duduk di atas dermaga gitu di samping bantai gitu keluar nih gambarnya kayak begini jadi dia modelnya beda lagi gitu ya jadi sama-sama gen AI tapi bukan LLM karena LLM itu singkatan large language model jadi biasanya kita pakai buat text generation silahkan Bu Galuh terima kasih ini sangat menarik sekali ya jadi kebetulan memang satu topik sama saya Pak Fajar yang saya penasaran itu adalah komputasional untuk Clodera machine learning sendiri seperti apa yang pertama yang kedua limitation apa yang dihadapi dari apa yang dimiliki dari Clodera itu aja sih terima kasih oke jadi Clodera itu sebenarnya kita berangkat dari big data platform awalnya ya mungkin kalau dulu pernah denger ada teknologi namanya hadup jadi ini Clodera sebenarnya kita berangkat dari platform nih jadi kita punya platform yang memang bisa menyimpan dan mengolah data berskala besar gitu kita punya customer di Indonesia klien itu biasanya mengolah data itu udah skalanya petabytes ya ada yang udah sampai 10 petabyte 50 petabyte juga ada di luar kayaknya ada yang sampai ratusan petabyte juga ada datanya disimpan di dalam platformnya Clodera karena memang platformnya itu scalable gitu ya nah kemudian setelah kita punya platform ini ya dia scalable kita bisa ngebangun solusi di atasnya karena kan biasanya kita pakai buat apa nih yang sederhana mungkin reporting gitu ya visual business intelligence reporting bikin chart grafik dan lain-lain nah tapi hal lain yang bisa kita lakukan adalah membangun machine learning application di atasnya nah itu yang tadi di Clodera kita punya yang namanya Clodera Machine Learning datanya itu ngambil dari yang di bawahnya nih yang ada di sini itu makanya kenapa tadi tema tema sesi kita kali ini adalah trusted AI karena kita mau ngebangun generatif AI menggunakan data kita yang data kitanya itu disimpan di sini jadi kalau ditanya limitasi komputasinya sih ya selama kita punya infrastruktur yang memadai ya Clodera memang didesain untuk mengolah data skala besar makanya namanya big data platform nah dari sini kemudian kita mau pakai untuk apa nah ini yang tadi kita bahas kita pakai untuk machine learning gitu jadi kalau menjawab pertanyaan limitasi komputasinya biasanya lihat lebih tergantung infrastruktur di bawahnya apa tapi Clodera ini kita bisa deploy di on-prem ya di atas server kita sendiri atau bisa juga kita deploy di on-cloud jadi Clodera punya juga sebenarnya yang solusi Clodera yang ada di cloud itu namanya CDP public cloud Clodera data platform public cloud ya ini sudah saya contohin wah saya login dulu nih bentar ya saya klik jadi opsinya ada dua jadi limitasinya kalau saya lebih ke arah infrastrukturnya selama kita punya infrastruktur yang bisa kita pakai buat mendeploy solusi ini dan tadi saya jelaskan Clodera itu ada dua bagian ada data platformnya yang bisa menyimpan data kita yang kita punya customer sudah sampai skala petabytes baru kemudian di atasnya ada aplikasinya nah yang tadi kita bahas sebenarnya bagian dari Clodera data platform nama aplikasinya adalah Clodera machine learning atau CML oke bu galuh udah cukup kita lanjutkan dari dari chat ya tadi ada tunggu sebentar dari Dr. Sapto ini kesehatan juga tertarik ya memang AI untuk semuanya dari apa yang disebut Pak Fajar gak sengaja karyawan upload data perusahaan apa itu artinya chat GPT bisa menjadi pintar tapi bisa menjadi lebih bodoh karena melebatkan user silahkan oke jadi ada dua aspek ya dari pertanyaan itu satu memang aspek privacy juga ya karena kan sebenarnya gak boleh ya kita upload data internal ke kita karena sebenarnya tadi kalau satu hal yang tersirat dari apa yang saya ulang-ulang di pembahasan saya itu adalah sebenarnya dia tidak tahu apa yang kita tanyakan kalau dia tidak di train dengan datanya kita yang dilakukan adalah kita kasih dia dokumen kita untuk mensummerikan jadi seakan-akan dia tahu jawabannya padahal kita kasih dokumen kita ke dia itu kan yang sebenarnya bahaya ada aspek privacy nya tapi yang kedua adalah benar juga kalau kita kasih dokumennya ternyata dokumennya atau konteksnya itu salah ya bisa jadi dia menjadi lebih buruk tapi sebenarnya dilakukan juga kalau oleh ya solusi seperti chat GPT ya itu chat GPT ya itu dia udah canggih dia itu melakukan yang namanya bukan sekedar semua yang kita kasih input ke dia itu dia terima mentah-mentah tapi sebenarnya ada satu konsep yang saya tadi agak skip ya disini sebentar saya kasih contoh itu bagian dari ini nih adapt and align model ya ini tadi saya bahas ada yang namanya model RAG ini yang kedua ya retriever augmented generation kemudian tadi saya juga ngebahas tentang ini nih fine tuning nah sebenarnya ada lagi ini tadi saya skip nah ini nih ini namanya ada human feedback juga jadi gak semua yang kita feeding ke dia itu sebenarnya langsung diterima mentah-mentah tidak bisa dipungkiri pasti human feedback juga penting makanya kalau kita pakai solusi gene AI atau LLM yang berbasis di internet gitu ya hosted di cloud biasanya begitu dia kasih jawaban kita suka ada opsi nih buat kasih thumbs up thumbs down gini buat kita kasih tau nih jawabannya sebenarnya bener gak nih berguna gak nih kalau salah ya kita kasih thumbs down nanti dia belajar balik tuh ya kan dia balik lagi dia ngerti oh ternyata yang saya keluarin ini salah jadi dia akan coba memperbaiki diri dia berdasarkan feedback dari manusia juga dan ini di internalnya si chat CPT Open AI mereka juga udah punya tuh orang-orang yang selalu memberi feedback kayak begitu ya jadi dijaga supaya jawabannya gak akan lewat kemana-mana oke baik bagaimana Pak Doktor masih mengikuti oke berikutnya ini dari Pak Lukas Pak Lukas ada gak Pak Lukas halo ya pertanyaannya ini DLP data leak prevention bisa cepat gak ya sepertinya content moderation sebelum keluar perlu ada opsi atau API security silahkan Pak Fajar gimana sorry Bu pertanyaannya ada di teks ya data leak prevention DLP bisa cepat gak ya sepertinya content moderation sebelum keluar perlu ada opsi API security sebentar data leak prevention bisa jaga sorry saya baca dulu ya ya ini Pak Lukasnya mungkin gak denger ya atau mungkin Pak Lukas bisa unmute mungkin bisa bisa ketuanya Pak Lukas coba saya cari masih ada sih Pak Lukas halo oh oke 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 ya saya paham nih ini maksudnya ya susah sih ya memang ya karena kan yang namanya kalau tadi saya cerita itu kan sebenarnya konteksnya RAG ya Retrieval Augmented Generation jadi kita mau generate mau generate teks terus kita kasih konteks dokumennya ya makanya itu yang makanya sering saya lihat di beberapa klien Kelodera itu apa namanya dia pasti akan suka ngelarang tuh akses ke OpenAI sekalian karena ya orang gak akan bisa ini ya paling beberapa cara bisa diimplement ya tapi itu di luar skopnya solusinya Kelodera sih jadi lebih ke kayak misalnya contoh di batas ini kita gak boleh upload dokumen atau apa itu dicegat dari proksinya atau apa banyak sih dilakukan oleh banyak klien supaya gak bisa upload dokumen ke Open soalnya berbahaya ya Pak Fangir ya berikutnya ada Pak Ikhlas Pak Ikhlas hadir halo hadir hadir silahkan baiklah langsung aja tanya ke Pak Fajarnya iya Pak Fajar ya case-nya kan untuk ada case untuk knowledge management ya jadi setelah kita tokenization kan kita pindahin ke vektor DB ya nah itu itu sebenarnya keluarannya itu yang kita bisa pakai sebagai knowledge ya bisa begitu gak jadi metadata untuk nanti apa ada degenerate knowledge baru ya bisa begitu ya Pak jujur sebenarnya yang Bapak sampaikan itu satu hal yang sering terjadi juga Pak jadi menarik jadi kalau Bapak mungkin pernah dengar ada salah satu model saya lupakan kalau gak salah Faikuna ya salah satu open source model jadi si Faikuna itu dia itu adalah model LLM yang dia itu define tune define tune-nya itu dia menggunakan data dari jawabannya chat GPT saya lupa Faikuna atau apa jadi sebenarnya terkadang kalau kita punya model LLM kita seperti chat GPT kan itu modelnya mereka sendiri apa ya apa close ya gak di open ke kita ya jadi kita cuman pakai layanannya tapi terkadang banyak orang di luar sana tuh ya karena komunitas open source ya jadi mereka tuh agak cerdik nih jadi kita pakai LLM model yang open tapi kemudian kita melakukan yang namanya model fine tuning nah fine tuningnya pakai apa? fine tuningnya itu menggunakan data atau text yang di generate oleh si chat GPT jadi banyak banget sekarang orang lakukan hal kayak gitu ya itu itu salah satu triknya ya jadi supaya bikin model open kita jadi bisa istilahnya sepinter atau sekelas dengan si chat GPT caranya kita ambil model kita yang tadi based on open source model tapi kemudian kita fine tune nah fine tuningnya menggunakan jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh si chat GPT jadi supaya dia juga bisa agak sepinter atau mendekati si chat GPT itu sering dilakukan juga sih Pak di dunia open source memang sih sebenarnya ini Pak jadi kan kita yang seperti tadi di awal Pak Pajar sampaikan bahwa semakin kita mau gunakan data kita sendiri kan karena kan restricted ya jadi gak untuk keluar gitu tapi itu juga bisa kita pakai ini ya keluar terus balik lagi gitu ya iya betul selama hati-hati aja sih Pak gak semua apa gak ada informasi-informasi yang konfidensial yang kemudian kita buka keluar ya oh siap oke oke makasih Pak sudah ya Pak Ikhlas berikutnya Pak Fajar Habibie masih adakah Pak Fajar silahkan Pak Fajar oke kita lanjut dengan Bu Erna silahkan Bu Erna Bu Erna Budiartinambaban baik Bu ya silahkan ini bagus nih pertanyaannya ya saya juga merasa soalnya ada banyak juga kejadian gitu Pak Pak Fajar ya Pak oke Pak ini kan CGPT kan memang orang bisa langganan bisa pakai yang free juga ada itu udah kita mau gak mau itu kita juga sudah melihat itu digunakan oleh mahasiswa untuk untuk buat skripsinya kira-kira apa sih harusnya yang dibuatkan mungkin harusnya ada polisinya juga ya Pak ya kalau misalnya dibuat baik jadi baik tapi dibuat banyak dipakai untuk gak baik juga sebenarnya gimana gitu ya Pak iya betul Bu ya ini udah di luar ranah teknologi ya sebenarnya ya saya ingat kalau dulu zaman saya kuliah itu ada bahkan ada mata kuliah namanya komputer dan masyarakat gitu jadi memang kita harus tahu bahwa ya teknologi itu juga harus di govern ya harus ada policy ada regulasinya gitu dan dan apa yang ibu sampaikan itu juga sebenarnya suatu hal yang menarik dan mungkin karena ini masih early stage satu hal yang mungkin nanti bisa dilakukan sebenarnya menurut saya ada dua satu ya kita coba jaga dalam bentuk regulasi itu satu ya yang kedua ya kita jaga dalam bentuk di-enforce menggunakan tools lain nah ini yang mungkin yang menarik ya mungkin satu hal yang mungkin peluang juga untuk kita bisa bikin atau bisa kita kembangkan ya kita bisa bikin sesuatu kayak semacam teknologi yang mungkin bisa mendeteksi kalau seandainya text yang di-generate ini adalah text yang di-generate sebenarnya dari suatu layanan generatif AI atau ini sesuatu yang sebenarnya menurut saya bisa juga ya sebagai sebagai cara untuk mencegah hal-hal seperti ini atau atau bukan mencegah ya tapi sebenarnya men-enforce supaya kayak gini-gini itu gak gak kejadian atau sudah kejadian kemudian kita tangkep gitu itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan jadi dua hal itu sih ibu dari sisi regulasi juga harus ada yang kedua dari sisi teknologinya juga mungkin bisa di-enforce kalau dari regulasi siapa kira-kira yang buat itu nanti apa ya saat ini masih belum ada ya saya belum tahu juga belum ada dan ini satu hal ya mungkin karena kita sama-sama di komunitas ya saya makanya senang diundang ke acara komunitas kayak gini satu hal yang bahkan di Indonesia bahkan menurut saya perlu juga kita pikirkan itu adalah ya tadi ya selain dari sisi talent-talentnya juga regulasinya sama yang kedua juga menarik kalau Bapak Ibu sekalian sadar nih sebenarnya model-model yang ada di hugging face repo ini juga semuanya kebanyakan bahasanya bahasa Inggris saya cuma lihat ada beberapa model yang bahasa lain itu bahasa Cina sama bahasa apa ya karena mereka aktif tuh nge-train model mereka sendiri dengan data mereka jadi begitu Facebook atau Meta ya nge-share bahwa ini loh cara nge-train modelnya algoritmanya kayak begini kodenya kayak begini ini data setnya akhirnya negara lain itu banyak akhirnya udah berinisiatif dan biasanya juga didukung oleh pemerintah mereka yaudah yuk kalau gitu kita coba nge-train dengan cara yang sama si Facebook ngeluarin model lama tapi pakai data set kita sendiri akhirnya mereka karena itu kan butuh resource yang besar butuh dana yang besar juga itu sebenarnya satu hal yang menurut saya perlu ada inisiatif yang perlu mungkin kita dari komunitas sama-sama satu bikin regulasi yang kedua bikin pool dari sisi talent di industri ini juga yang ketiga ya tadi saya sebenarnya bermimpi kalau bisa seandainya kita di Indonesia juga punya nih large language model yang memang ditrain dari data dan konteks bahasa Indonesia kita akan jauh lebih bagus iya mungkin ini saya akan kembalikan ke Pak Handy nih sebagai community nih kita mesti bikin nih Pak makasih Pak Fajar makasih Bu Indriani ya terima kasih Nanti kita kerjasama Pak boleh Pak iya ini penting banget berikutnya Pak Anwar Nugraha masih hadir kah Pak Anwar Nugraha halo oke berikutnya nah ini Pak Dr. Sabto Sutardi lagi masih hadir gak Pak ini bisa langsung disampaikan secara lisan Pak Dr. Sabto halo silahkan Pak Dr. Sabto boleh sekalian wajahnya Pak biar kita bisa berkenalan oke Pak Dr. ini dari dunia kesehatan ya oke oke jari-jari aku sedang dikembangkan beberapa aplikasi dan statistik dan statistik dan kesehatan masanya mengalami masalah hari kreatif CGPD tuh gak mampu melakukan fakulasi dengan serahana kita tahu kan teknologinya pakai LLN memang contoh saja kita melakukan perhitungan penjumlahan ya 23 tambah 26 tambah sekalian kita punya array misalnya 20 array data berarti dia gak mampu melakukan penjumlahan dan awalnya kedeteksi ketika dia gak bisa melakukan kita minta dia melakukan misalnya average kita minta dia untuk melakukan berapa sih nilai rata berarti dia gak mampu apakah memang teknologi LLN tidak mampu kita upgrade untuk melakukan kualitas ataukah sebenarnya bisa kita upgrade kemampuannya terima kasih Bapak Jendron oke terima kasih Pak pertanyaannya jadi sebenarnya tadi sih Pak yang saya katakan ya makanya tadi saya berulang kali saya tekankan ini jangan anggap dia itu menjawab pertanyaan kita jadi sebenarnya dia itu mengenerate teks melanjutkan dari teks yang kita berikan sebenarnya yang dilakukan LLN atau generative AI untuk teks generation adalah seperti itu dan ini makanya sebenarnya kenapa di Clodera kami ngerasa penting bagi kita untuk bisa memfine tune atau menggunakan LLN model yang kemudian diperkaya dengan konteks dan apa yang kita pengen lakukan gitu karena gen AI yang dibikin oleh open AI yaitu chat GPT itu kan dia open memang kita bisa akses servisnya tapi sebenarnya kita gak tahu dia nge-train modelnya kayak gimana pakai data apa gitu ya dia ngembanginnya dia kemudian nge-fine tune-nya lagi setiap saat pasti kan dikembangkan terus tuh dia kan gak kasih tahu dia gak ngebuka nah ini makanya sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau memang kita udah punya requirement kita udah punya use case yang spesifik mau kita lakukan salah satu cara yang bisa kita lakukan ya kita mem-fine tune atau mem-augment model kita yang kita deploy sendiri untuk melakukan apa yang mau kita lakukan untuk menjawab use case yang kita punya atau challenge yang kita punya itu jauh lebih tepat menurut saya ketimbang kita memanfaatkan apa yang ada di luar ya seperti open AI ini makanya tadi salah satu tema dari sesi kita ini ya tadi nih makanya kita sebutnya namanya trusted AI kenapa? karena kenapa trusted? ya karena dia kita fine tune dan kita perkaya dengan konteks yang kita punya bahkan sebenarnya salah satu yang tadi saya bahas itu adalah kita di Kelodera itu punya yang namanya AMP ini di AMP ini kita sebenarnya kayak ngasih tahu gimana nge-fine tune model yang ada supaya kita bisa lakukan dia kita pengen dia melakukan hal yang kita pengen lakukan contohnya di contoh example ini nanti URL-nya saya bisa share ini kita kayak minta model kita spesifik buat mengenerate SQL jadi modelnya ini modelnya mungkin cuma model buat generate text biasa tapi kita fine tune supaya dia jadi bisa generate SQL text atau seperti yang bapak lakukan modelnya model biasa tapi kita fine tune untuk bisa melakukan perkalian matrix misalnya gitu nah ini satu hal yang harus kita fine tune dulu sih jadi gak bisa mentah-mentah kita pakai apa yang SIS nah itu makanya pentingnya kita mendeploy model LLM kita menggunakan konteks data kita sendiri sesuai dengan apa yang mau kita lakukan bagaimana pak oke terima kasih berikutnya ini ada pak lukas nih pak lukas silahkan sebagai ketua umum EIS nya ada yang mau ditanyakan sepertinya silahkan pak halo halo suara saya gak masuk agak kecil pak suaranya tapi kedengeran sih sudah masuk sedikit ya agak kecil aja oh gitu ya ya thank you ini lebih bagus nih ada sedikit diskusi tentang kalau suatu model sudah di training itu kan train model ketika dia ingin ditinggalkan kemampuannya sepertinya tadi sempat digunakan istilah fan tuning kalau menurut kita taunya retraining kan jadi ditrain lagi tapi kalau fan tuning selama ini dalam apa ya kita menyebutkan itu cuma kalau diartikan penampakan embedding yang lain itu penambahan hyperparameter suaranya putus pak iya gak putus-putus pak oh iya ya intinya ingin diskusi terkait ke arti fine tuning itu oh oke ya jadi itu tadi sebenarnya saya ada ngintip pak Andi udah bantu jawab juga di di chat ya pak ya terima kasih tuh pak Andi tadi udah jawabin jadi sebenarnya kalau tadi saya ngebahas model itu kan misalkan kita udah ambil pak modelnya udah jadi nih yang open ya pak ya kita tahu modelnya kayak gimana arsitekturnya dia di train pakai data apa nah kenapa kita pakai model yang udah ada karena mungkin kita berpikir kalau kita nge train model kita sendiri dari awal kita butuh resource gede banget mungkin butuh seribu GPU berjam-jam baru kelar tuh selesai modelnya makanya kita pakai model yang existing tinggal kita download tapi yang sering terjadi modelnya gak sesuai yang kita mau nih nah karena tidak sesuai dengan kita mau kita perlu adapt and align modelnya itu makanya tadi saya ngebahas ada prompt engineering ada augmentation ada fine tuning nah tiga-tiganya ini sorry dua yang pertama ini tidak merubah model prompt engineering itu lebih ke kayak kita ngarahin supaya LLMnya itu mengenerate text sesuai dengan yang kita mau dengan cara kita kayak kasih clue ke dia di promptnya jadi kita kayak kasih clue nih contohnya tadi nih yang saya cerita nih jawabnya lucu-lucuan ya gitu jangan jawab terlalu serius ya saya kasih contoh kalau ditanya how are you jawabnya kayak begini nyaleneh aja ditanya jam jawabnya begini jadi kita kayak ngarahin gitu dia supaya mengenerate text sesuai dengan gaya menjawab yang sebelumnya kita kasih contoh itu namanya prompt engineering oke nah yang berikutnya adalah augmented generation augmented generation itu tadi nih kita kasih dia konteks ya dari suatu dokumen supaya ketika dia mengenerate text jawaban dia mengenerate textnya itu based on dokumen yang kita kasih nah kedua hal ini augmentation sama prompt engineering itu tidak merubah model modelnya tetap apa yang tadi kita download misalnya dari open source model ya di hugging face nah yang ketiga si fine tuning itu baru yang dia sebenarnya merubah model caranya gimana seperti yang tadi Pak Andi tulis itu di chat jadi kita kalau bikin model deep learning ya neural network itu kan sebenarnya dia multiple layers ya itu kan parameter tuh ya titik-titik-titik note-note-note kemudian dia ada banyak parameter untuk nentuin kalau dia kita kasih data dia mana yang kemudian akan ngarah kemana berdasarkan weights yang ada di masing-masing titik parameter tadi neural network itu kita bisa bagi-bagi dari dalam bentuk beberapa layer nah yang dilakukan dengan si fine tuning itu sebenarnya sederhananya adalah kita itu sebenarnya akan nge-freeze beberapa layer kemudian kita train ulang jadi kita gak perlu nge-train ulang semuanya kita gak perlu nge-train ulang semuanya tapi yang kita lakukan itu adalah kita nge-train ulang yang tidak kita freeze aja supaya nanti kemudian kita muncul model baru tapi ada beberapa layer-nya itu yang sudah kita train ulang sesuai dengan maunya kita itu makanya tadi saya kasih contoh di Clodera kita ada punya applied machine learning prototype salah satu contohnya adalah dari model yang udah ada kita train ulang supaya kemudian modelnya itu jadi bisa meng-generate SQL padahal aslinya mungkin modelnya gak bisa dia nge-generate teks biasa tapi begitu kita fine tuning kita jadi bisa bikin supaya dia bisa meng-generate SQL itu yang namanya fine tuning dan itu benar-benar menghasilkan model baru dengan beberapa layer-nya itu sudah kita train ulang tapi tidak semuanya pertanyaannya kenapa gak semuanya ya kalau semuanya ditrain ulang sama aja kita nge-train model dari awal dan itu butuh resource yang lebih besar nah ini makanya tadi kita berbicara opsi-opsinya nih di opsi ini dulu nih stepnya nih harus kita ikutin nih kita mau nge-train model kita sendiri atau kita mau pilih model yang sudah exist kalau kita mau pilih model yang sudah exist kita harus sadar kita harus adapt dan align modelnya caranya gimana from engineering augmentation atau fine tuning gitu Pak kira-kira oke Pak Lukas bagaimana berikutnya ini ada nih dari Pak Irsan silahkan Pak Irsan masih hadir disini ada banyak loh yang lumayan sering jadi narasumber ya Pak Teddy Pak Oscar ya Pak Irsan juga silahkan Pak Irsan Pak Fajar minta tips dong untuk menentukan use case JNI yang efektif seperti apa Pak atau mungkin juga contoh-contoh yang biasanya kalau ketemu di klien itu yang salah itu seperti apa oke ini ini kalau saya ngeliatnya kayak ini Pak kayak zaman dulu pertama kali mungkin kita heboh machine learning atau big data gitu ya itu jadi kadang semua itu kayak seakan-akan bisa disolve dengan big data atau semua itu bisa disolve dengan machine learning kalau dari sisi saya ngeliatnya adalah pertama kita jangan berangkat dari teknologinya dulu tapi kita berangkat dari masalahnya itu apa nah setelah kita tahu masalahnya apa baru kemudian kita bergeser nih masalah ini kira-kira ekspektasi hasilnya itu seperti apa sih oh ternyata ekspektasi hasilnya itu adalah misalnya ya terkait dengan generate tax gitu ya nah baru kemudian kita coba mapping nih ke capability teknologi LLM itu dia bisa untuk apa aja nah ini sebenarnya udah ada disini nih saya masukin nih ini baru mungkin bisa saya bilang apa yang kita lihat sekarang di industri tidak bisa dipungkiri saya yakin akan ada ide-ide lain yang muncul jadi kayak tadi saya cerita salah satu hal yang saya juga baru kepikiran sama teman-teman itu adalah tadi tuh benerin typo itu kasusnya kemarin saya lagi diskusi sama teman saya dia itu lagi sering melakukan OCR dari KTP untuk KYC ya kebetulan teman saya di industri financial dia bilang ini ini habis di OCR kan sering banget scan KTP-nya itu salah jadi kayak misalkan saya tinggal di Banten gitu ya nanti keluarnya tuh Banren gitu misalnya contoh itu salah nih hasil OCR karena OCR kan gak selalu bener juga gitu ya kadang mungkin karena KTP-nya agak kabur atau apa gitu terus kemudian saya jadi berpikir sama teman saya ini sebenarnya bisa suatu masalah yang bisa disolving dengan gen AI juga nih kenapa karena kita bisa tulis aja bikin di prom gitu please correct this text kalau misalkan text-nya ternyata Banten ini adalah provinsi di Indonesia yang bener apa gitu nanti dia akan kasih tau yang bener adalah Banten jadi kadang hal-hal kayak begini juga baru muncul ketika kita baru ketemu masalahnya cuman memang apa yang udah keliatan ini bukan use case ya Pak yang sebelah kanan yang sebelah kanan ini lebih ke kayak capability teknologi LLM ini bisa melakukan apa ini yang tadi saya cerita ini yang akan kita mapping dengan masalah bisnisnya jadi kita bukan berangkatnya dari use case tapi kita berangkat dari masalahnya dulu apa oh masalahnya ternyata adalah saya nge-scan KTP buat KYC keluar text text-nya ini sering ada typo nah kita map ke sini nih bisa gak sih hal itu kemudian kita fix dengan capability teknologi JNA yang sudah di-identify nih baru kebenernya kita ketemu use case-nya jadi mungkin mohon maaf saya gak jawab terlalu direct ya Pak ya karena ya kalau saya tahu banyak use case yang bisa saya lakukan mungkin saya udah sibuk bikin aplikasi untuk solving use case itu kemudian saya jual Pak tapi kalau sekarang karena kita masih di tahap eksplorasi ya saya juga jadi sering ketemu klien saya sendiri juga banyak belajar kenapa? karena biasanya saya ketemu klien yang punya masalah itu klien gitu ya karena saya di Kelodera sebagai penyedia teknologi saya gak punya masalah tapi saya punya teknologi untuk memecahkan masalah nah tugas kita adalah saya dengerin masalahnya kemudian saya coba mapping dari teknologi yang kita punya bisa gak sih kira-kira teknologi kita memenuhkan masalah itu dan saya yakin seiring dengan berjalannya waktu ya sama dengan pengalaman kita waktu teknologi big data machine learning pertama kali muncul makin ke sini juga nanti kita makin bisa men-define apa ya use case-use case yang lebih kaya ya kalau saat ini memang kita masih mencari-cari dan merabah-rabah apalagi kalau ditanya per masing-masing industri gitu ditanya use case LLM di industri financial services apa sih? di telco apa sih? di manufacturing apa sih? di retail apa sih? di government apa sih? mungkin banyak yang belum ter-define ya tapi nanti pelan-pelan akan ter-define tapi yang bisa saya sampaikan adalah per saat ini adalah satu berangkat dari masalahnya apa setelah kita tahu masalahnya kita cari tahu expected outputnya apa nah expected outputnya itu kemudian kita mapping ke sini capability di sini nih kira-kira ada yang cocok gak sih dari capability yang bisa dilakukan oleh LLM nah kalau memang iya barulah kita kemudian detailkan ke arah sana kurang lebih gitu Pak thank you Pak thank you jadi ngobrolnya sama yang punya masalah ya iya Pak betul oke berikutnya barangkali dari Pak Teddy Markus ini dari Bandung ya dari Umaranata Bandung silahkan kalau ada Pak Teddy halo Pak Teddy oh mungkin gak dengan oh iya silahkan Pak Teddy kalau ada pertanyaan ini dia sering terima banyak proyek nih bocoran ya Pak Teddy takar ya mengerjakan proyek-proyek oke berikutnya Pak Oskaryani barangkali ada yang ditanyakan Pak Oskar halo Pak Oskaryani oke tadi dari Pak Eka saya juga sempat ini Pak Eka silahkan Pak Eka dari SGU jika ada hal yang mau ditanyakan sudah oke masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu nanti kita ada sesi berikutnya ya tenang ya ya terima kasih Bu udah Bu tadi kan udah ada cahaya dan nanya oke oke Pak Eka jadi kita nanti lebih mendalam lagi ya boleh ya Pak Fajar ya Pak Andi iya soalnya memang kan kita punya misi visi untuk supaya kita semakin naik levelnya dalam teknologi ya khususnya yang yang sedang trend ya AI computing ya kemudian big data ya seperti itu ya ya kebetulan itu singkatannya BCA ya Pak Fajar ya bisa aja oke kalau nggak ada pertanyaan lagi kita sesi foto sebelum kita akhiri ya oke silahkan boleh dipasang virtual background yang saya share saya share lagi ya oke oke jarinya bisa dipantikan dulu oh iya sorry kita share saya sudah share virtual backgroundnya ya jadi Bapak Ibu bisa untuk informasi selanjutnya bisa join WAG kita ya memang WAG kita tujuannya adalah dari kita untuk kita dan oleh kita agar kita semakin meningkat di dalam teknologi dan pengetahuan ya kemudian juga kalau berminat untuk join EIS kebetulan ini adalah Indonesia Artificial Intelligence Society dengan Ketua Umumnya Pak Lukas silahkan saya sudah ada di chatnya kita ada tiga slide lumayan banyak kita akan foto dulu slide pertama satu dua tiga pasang senyumnya Ibu Bu Erna slide slide kedua silahkan dipasang virtual backgroundnya slide ketiga terima kasih nantikan webinar berikutnya tentunya dengan topik-topik yang sama menariknya dengan hari ini ya terima kasih kepada Pak Andi Pak Hendi kemudian Pak Fajar atas sharingnya hari ini selamat bertemu lagi nanti di webinar berikutnya nantikan di WAG Makasih Bu Indra Pak Hendi Pak Hendi Makasih sama-sama Pak Fajar semuanya Bu Indra Makasih Pak Hendi Terima kasih Terima kasih Bu Indra